Jika mau institusi, ada kesalahan atau apa-apa, nanti boleh langsung dibahas di dalam sini saja. Nah, mungkin aku bakal share screen. Oke, bentar teman-teman. Oke, jadi nanti bakal ada pemaparan review dikit dulu deh terkait materi aspek. Nanti selebihnya kita bakal banyak dilatihkan. Oke, kita lihat. Oke, udah ada kan ya lembar kosong di layar kalian. Oke, jadi buat materi aspek sendiri ya, dia merupakan materi terakhir buat teman-teman di kimia analitik. Setelah kalian sebelumnya itu mempelajari berbagai metode ya, ada elektrometri sama chromatography. Nah, jadi apa sih bedanya materi aspek dengan materi lainnya? Itu nggak terlalu beda ya, apalagi dalam perhitungan. Jadi kalau teman-teman pas di CPE itu udah mulai paham terkait metode kuantitatif, metode kurpakalibrasi, metode anasis penambahan standar ataupun metode standar internal. Nah, seharusnya di materi soal-soal kuantitatif yang hitung kadar gampang. Jadi teman-teman tinggal nanti pahamin atau kuatin lagi di teorinya. Tapi kalau misalkan emang masih bingung di bagian hitung kadar cara-caranya, nanti mungkin kita bahas lebih dalam lagi. Karena itu biasanya poinnya gede-gede di hitungan. Nah, bedanya apa sih spektrometri dengan yang lainnya? Oke, jadi mungkin kalau chromatography kan berdasarkan pemisahan ya, elektrometri berdasarkan arus ataupun arus listrik dan teman-temannya. Nah, kalau spektrometri dia berdasarkan interaksi antara materi dengan cahaya. Jadi cahaya dengan materi. Nah, cahaya materi di sini itu bisa beragam ya teman-temannya, bisa atom ataupun molekul. Nah, buat di materi UTS1, itu kalau nggak salah itu ada empat drop ya. Ini teman-teman koleksi ya takutnya aku salah. Takutnya berubah gitu di silabus sekarang. Jadi materi ujian 1 itu kan dia ngebahasnya terkait, kalau misalkan itu AS, atom, spektro atom. Itu termasuk AS dan AS. Dan AS. Satu lagi itu ada spektro molekul ya. Nah, spektro molekulnya itu cukup di bagian, di tipis sama klorometri. Oke, aku lupa ini apa sih nama itu? Masih sama kan ya materi UTS1-nya? Belum nyampe IR kan? Kalau nggak salah. Iya, terus UTS2. Atau ada malah yang nggak ada? Oke, sama kan ya? Oke, jadi kalau kayak gitu aman. Nah, jadi materi 1, aku bilang itu dia lebih serhana dibandingkan nanti di ujian 2. Kenapa? Karena cahaya yang digunakan pada ujian 1 itu semuanya sama, yaitu adalah UV-Fish. Nah, kenapa kalau UTS2 itu lebih ribet? Karena lebih banyak cahayanya. Nanti ada cahaya IR, ada X-ray, sama raman gitu ya. Raman itu nanti ada jenisnya. Nah, kalau UV-Fish, jadi kalian bisa paham gitu. Apa sih interaksi yang terjadi antara UV-Fish dengan materi? Nah, jadi interaksinya, jadi interaksi antara UV-Fish, ini kadang ditanya, kalau PG, tapi kalau saya kayaknya misi, dengan materi itu adalah, jadi interaksi apa sih yang terjadi antara UV-Fish dengan materi, itu adalah transisi elektronik. Nah, jadi tiap cahaya itu bakal ngasih interaksi yang beda-beda. Kalau nanti IR itu ada vibrasi, kalau misalkan nanti X-ray itu ada eksitasi elektron dalam, nah kalau UV-Fish dengan materi itu adalah transisi elektronik. Nah, jadi di sini aku nggak bakal terlalu bahas banget transisi elektroniknya, karena dia itu bahasannya di matku lain ya, ada di LTKK ataupun di SKA. Nah, jadi kalau misalkan ilustrasi, misalkan yang ada keadaan standar, yang sama dengan 0, misalkan di atau ground state, nah, misalkan di sini ada suatu elektron, nah, ketika suatu cahaya, cahaya UV-Fish, dia itu diserap oleh suatu atom atau molekul, maka dia itu akan naik. Dia akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, yang namanya tingkat eksitasi. Nah, ketika dia menyerap cahaya, dia disebutnya sebagai absorpsi. Nah, ini adalah konsep yang dipakai di AAS, yaitu si materinya itu atau atomnya itu menyerap cahaya. Nah, cahayanya itu akan menyerapkan dia terasopsi. Nah, itulah yang diukur. Bagaimana sih yang diasopsinya? Nah, kalau sebaliknya, ketika dia di atas, si suatu materi itu sudah tereksitasi, maka dia bisa balik nih ke keadaan dasar. Nah, dia juga ngasihlin suatu cahaya. Nah, cahayanya itu, dia itu biasanya ada di panjang gelombang UV-Fish juga, biasanya ya, kalau di AAS. Nah, dia disebut dengan sinar emisi. Nah, inilah yang akan diukur di AAS. Nah, jadi kalau spektrum molekul, dia mengasopsi, dia itu akan menggunakan sinar yang diasopsinya itu berapa. Nah, kalau AAS yang emisi, kalau nanti ada fluoresensi ya, yang diukur itu adalah sinar yang emisi. Itu mungkin yang perlu kalian pahamin dulu, cahaya itu bisa diserap ataupun diemisikan. Nah, terus ada apa lagi di dasarnya? Oke, mungkin kan tadi kita ngebahas terkait penyerapan cahaya ya. Nah, ada hukum yang menyatakan hukum penyerapan cahaya. Nah, ini kalau kalian belum tahu ya hukumnya, di hamil satu ujian, kalian udah parah banget itu. Nah, jadi hukum penyerapan cahaya, dia udah sering banget dibahas. Dan satu-satunya hukum yang ada di bagi di anspek, karena itu adalah hukum Lambert B. Jadi, hukum Lambert B itu dia menyatakan kalau absorban C, dia itu sebanding dengan A, absorptivitas molar, dikalikan B, sebalah kufet, dikalikan C, atau konsentrasi. Oke, tadi ini A, absorptivitas molar. Absorptivitas molar. Dia itu satuannya selain molar. Eh, sorry, salah. Absorptivitas doang. A ya, karena dia A, bukan epsilon. Jadi ada dua. Yang pertama itu ada A. Nah, absorptivitas itu buat selain PPM, eh, selain molar, nah, ada satu lagi itu ada epsilon. Epsilon itu aktivitas molar. Jadi khusus kalau misalkan satunya molar. Jadi itu aja, konsepnya itu sama. Jadi A ataupun epsilon sama, cuma kalau epsilon itu dia kalau satunya molar. Nah, B ini dia tebal kufet, biasanya satu sendi. Nah, kalau C ini dia konsentrasi. Nah, ini masing-masing punya lampadip itu dua orang ya. Diingat lagi, kalau lampadip itu dia yang ngasih tahu kalau tebal kufet atau tebal media itu sebenarnya dengan absorbansi. Nah, kalau labir, dia ngasih tahu kalau jumlah zat atau konsentrasi itu sebenarnya dengan absorbansi. Nah, terus selain absorbansi, itu juga bisa diukur atau malah di alat itu sebenarnya itu bukan muncul absorbansi ya, teman-teman. Jadi, yang muncul di alat itu adalah persen transmitansi. Nah, apa sih yang dimaksud persen transmisi? Nah, mungkin kalian, kalau yang praktik, pasti dimintanya itu catat persente kan ya. Jarang disuruh datat absorbansi, kecuali yang modul fosfor. Jadi, persente itu dihasilkan dari kayak gini. Jadi, kan tadi itu cahaya itu bakal dikeningin mediumnya. Nah, cahaya dia dianggap sebagai hit nol. Nah, ketika dia melewati suatu medium, di dalamnya itu ada atom ataupun ada molekul, nah, cahaya itu akan diserap salah satu. Ininya ya, yang terjadinya. Cahaya itu akan diserap, penintensitasnya jadi berkurang. Jadi, dia menjadi hit. Nah, apa sih yang dimaksud dengan transmitansi? Jadi, transmitansi itu adalah perbandingan cahaya yang diserat dibagi dengan cahaya yang, cahaya pada keadaan mula-mula. Nah, biasanya dikasih tahu itu persente. Persente itu adalah hit t per inol dikali 100%. Nah, gimana sekarang cara menubah dari absorban persente? Rumus itu adalah A sama dengan 2. Di dasarnya dulu aja. Jadi, A itu rumusnya adalah min log t. Nah, t itu kan tadi ini ya, ini tuh t. Jadi, persente itu t kali 100. Jadi, t itu sama dengan min log persente dibagi dengan 100%. Jadi, rumus cepatnya ya, A sama dengan 2 min log persente. Nah, jadi ini ya teman-teman, jadi kalau di soal masih dalam satuan persente, maka jangan lupa diubah ke absorban C. Nah, nanti absorban C, kalau ditanya persente yaudah. Maksudnya tinggal pakai yang ini. Nah, jadi kenapa sih ke absorban C itu dihitung nggak langsung persente? Karena nggak ada ya hubungan antara persente dengan konsentrasi. Nggak ada hubungan linear. Jadi, yang ada hubungan linear itu adalah absorban C dengan konsentrasi. Nah, biasanya tuh kadang ada gitu ya yang lupa kalau yang berhubungan dengan konsentrasi itu adalah absorban C. Oke, jadi itu dasar ya dari interview-in sampai ke hukum penyerapan cahaya. Jadi, ini ya dasar-dasarnya banget buat spektroflotometri UVV. Nanti baru kita ngebahas ke masing-masing alatnya gitu ya. Di AS, IS, UVV sama nanti spektroflotometri. Nah, sebelum ke sana aku mau liatin dulu terkait Epsilon. Nah, mungkin teman-teman ada Epsilon atau apa? Epsilon itu adalah absorbanitas malah. Tapi dia tuh menunjukin apa sih? Nah, jadi ada Epsilon itu menunjukkan bahwa probabilitas atau probabilitas materi menyerap cahaya. Oke, jadi sambil lengguin. Oke, jadi nah, jadi Epsilon itu apa? Jadi, Epsilon itu adalah probabilitas suatu materi buat menyerap cahaya. Kayak nanti buat kebetulan yang aku share aja. Ini kayaknya hilang. Nah, jadi kalau misalkan suatu materi ada kendala teknik. Oke, oke, mohon tunggu dengar 10 menit dulu. Oke, oke, teman-teman mohon sepertinya sedang ada kendala. Oke, aku lupa nge-setnya di mana. aku ulang dulu ya terkait hukum penyerapan cahaya. Jadi, di hukum Lambert itu tadi A sama dengan A sama dengan Epsilon. Kita pakai Epsilon aja karena di buku biasanya itu dibilangnya Epsilon. A Epsilon kali B kali C. Terus tadi transmitansi itu di T di sini itu adalah intensitas ya. Jadi, cahaya itu punya intensitas. Nah, kalau akan cahayanya itu intensitasnya dikasih 100, jadi awalnya itu dia metal 100%. Eh, 100. Besaran skala aja ya, teman-teman. Jadi, intensitasnya itu berapa? Nah, kita itu adalah intensitas yang dimisikan atau tidak diserap. Jadi, kalau misalkan teman-teman dikasih tahu nih, persen T itu adalah T dikali 100 ya. Terus A itu min log T. A itu tadi adalah min log T atau min log persen T dibagi 100. Oke. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman dikasih tahu ada suatu cahaya, eh, satu larutan, dia dikasih tahu nih persen T nya itu adalah 80%. Nah, terus apa sih dimaksud 80% ini? Jadi, 80% cahaya itu dia diteruskan. Jadi, diteruskan. Nah, terus yang diserap berapa? Jadi, yang diserap itu adalah 20% terap. Nah, jadi semakin besar persen T itu semakin tidak ada yang diserap gitu ya. Nah, kalau buat langkah bagus, tapi kalau persen T maka semakin kecil persen T harusnya dia semakin bagus gitu ya, kalau persen T ini memang tinggi. Nah, terus ada, tadi aku bahas tersebut Epsilon, jadi Epsilon itu dia kemungkinan suatu materi menyerap cahaya. Nah, kalau Epsilon-nya besar, maka dia itu dapat menyerap cahaya dengan banyak. Nah, kalau Epsilon-nya kecil, maka kemungkinannya itu bakal kecil juga, jadi otomatis nanti absorban itu tidak akan bagus gitu ya. Itu jadi makna fisis dari Epsilon. Epsilon ini dia dipengaruhi oleh panjang gelombang dan juga jenis molekulnya. Nah, karena si Epsilon ini dia dipengaruhi oleh panjang gelombang, maka kalau panjang gelombangnya berubah, nanti itu Epsilon-nya akan berubah juga. Nah, oleh karena itu muncul lah suatu yang dinamakan dengan spektrum absorpsi. Nah, spektrum absorpsi atau kurva serapan ya. Jadi, kalau teman-teman disuruh gambarin kurva serapan, jadi bentukannya itu yang kayak gimana, itu bukan kurva kalibrasi ya teman-teman. Jadi, kalau kurva kalibrasi itu konsentrasi terhadap absorbansi, nah, kalau kurva serapan yaitu antara absorpsi, eh sorry, absorbansi A dengan panjang gelombang. Nah, bentukannya gimana? Bentukannya, kalau buat molekul dia itu akan nanik, terus nanti dia akan turun gitu. Atau spektrumnya itu dia continue. Nah, ini yang disebut sebagai kurva serapan. Jadi, jangan salah lagi ya, kalau disuruh gambarin kurva serapan, alekrum absorpsi itu gambarin lambda terhadap absorbansi, bukan absorbansi terhadap konsentrasi. Jadi, jangan kebalik sama kurva kalibrasi. Nah, di pengukuran, kita tuh biasanya mengukur di puncak sini ya, teman-teman. Atau yang sering dibilang sebagai lambda maksimum. Nah, ini sering banget pasti ya ditanya kalau di tes awal gitu ya. Jadi, lambda maksimum itu apa? Nah, lambda maksimum itu adalah lambda yang memberikan absorbansi terbesar. Nah, kenapa sih harus diuruhi lambda maksimum? Karena limit deteksinya itu tinggi. Eh, limit deteksinya itu rendah. Terus sensitivitas tinggi. Jadi, sensitivitas itu artinya ini ya, teman-teman. Berapa perubahan absorbansi terhadap perubahan konsentrasi. Jadi, kalau misalkan kayak gini, ada konsentrasi ini, absorbansi. Misalkan konsentrasi 10, absorbansi 0,1. Terus konsentrasi 20, absorbansi 0,4. Maka, dia sensitivitasnya itu tinggi. Atau kepekaannya itu tinggi. Jadi, maksud dari sensitivitasnya tertinggi. Jadi, kalau kalian ngukurnya di lambda maksimum, maka nanti dua hal ini akan tercapai. Dan hasil analisisnya itu akan bagus. Jadi, kalau ditanya lagi, kenapa harus dikukur pada lambda maksimum? Karena limit deteksinya rendah, sensitivitas tinggi, dan kesalahan juga bakal jadi rendah. Nah, kalau secara ini ya, ilustrasi, teman-teman lihat, di alat itu, biasanya itu lambdanya itu tidak benar-benar ngukur di yang kita pengenin. Misalkan, kalau teman-teman ngukur di lambda 500 maka tidak akan benar-benar fix di 500. Dia itu kurang lebih. Misalkan 500 sampai 500, eh, 499 sampai 501. Nah, kalau kita ngukur di lambda ini, misalkan lambda tidak maksimum, misalkan ini di 450, nah, maka dia itu akan ngukur sedaerah sini. ini kalau kita perbesarnya teman-teman kan bentukannya gini. Nah, misalkan ini A1, ini A2, ini lambda 1, ini lambda 2. Nah, itu kan bedanya itu lumayan cukup jauh ya, jadi hasilnya itu otomatis dia bakal salah gitu nanti. Tapi, kalau misalkan kita ngukur di lambda maksimum, dia itu kan landai ya teman-teman. Jadi, bentukannya itu nanti kurang lebih kayak gini. Dia itu di atas gini, misalkan ini lambda 1, maka kalau terbiasa. Ini lambda 2, nah, dia kan cukup datar ya teman-teman di sini. Jadi, kemungkinan perbedaan absorbansinya juga bakal kecil gitu. Makanya, kesalahan itu akan enggak. Ini tadi sensitifitas. Sensitifitasnya tinggi. Nah, kalau teman-teman nanti nemukan 10 itu 0,1, 20 itu 0,15, maka dia sensitifitasnya rendah. Nah, ini enggak bagus buat pilih. sebagai pengukuran. Jadi, itu buat tambahan-tambahan di bagian hukum lambat bir. Nah, sampai sini dulu teman-teman anda pengen ditanyain enggak sebelum kita masuk ke masing alatnya. Jadi, dasar-dasar tadi hukum penyakapan cahaya yang kayak gimana, terus kuantifikasinya, absorbansinya kayak gimana, sama kenapa kita harus mengukur di lambda maksimum. sebelum ke teknis alatnya, ada yang pengen ditanya dulu. Jadi, itu ya, teman-teman buat dasar-dasarnya. Ini bakal berguna banget kalau nanti kalian ngambil analitik ataupun yang butuh pakai spektro. Jadi, sebagai dasar-dasar pengukuran. Oke, gue tunggu bentar. Oke, kalau enggak ada yang ditanya, kita mungkin lanjut dulu ya. Oke, jadi tadi kita udah belajar dasar-dasar, nah sekarang kita ke bagian pertama, yaitu AS. Nah, AS itu kan dia atomik, absorption spektrometrik. Spektro fotometrik. Oke, jadi AS itu apa sih bedanya sama UV-Pis? Nah, jadi AS itu dia tuh sistemnya itu atom ya. Jadi, yang diukur adalah atom. Jadi, yang nyerap itu adalah atom. Yang nyerap cahaya atom. oke, makanya kalau kalian di praktikum AS, itu kan di komponennya itu, dia itu ada sumber cahaya, dia ada sumber cahaya, terus nanti sumber cahayanya itu HCL, HCL, L-nya besar kalau atom, sumber cahaya itu dia akan masuk ke eh, sorry, itu sampel, ke nyala, nyala api, oke, sorry, bentar aku dulu kok. Jadi, ada sumber cahaya, sumber cahayanya itu biasa dia nanti masuk monokromator, masuk monokromator, terus nanti dia ke nyala api, nyalanya itu sebagai tempat sampel ya, nyala api, terus ya dia nanti ke detektor. oke, jadi disini sumber jahaya, kalau buat AS itu kakinya HCL jadi kalau kata lem ini sifatnya dia selektif ya teman-teman, jadi kenapa sih selektif, jadi kayak satu unsur dia itu cuma pakai satu HCL, jadi bisa nggak sih atom CU diukur pakai HCL-nya CD misalkan, itu nggak bisa ya teman-teman, karena si sumbernya itu sudah selektif kalau ngukur CU ya harus pakai CU, ngukur CD pakai CD nah monoformator itu biasa dia itu biar fokuskan sinar atau mengubah sinar polikromatus menjadi monoformatis nyala api dia itu sebagai tempat sampel nah kalau UV-Fish dia itu pakai kufet nah kalau di AS dia itu dia pakai nyala api kenapa sih pakai nyala api karena sampelnya itu harus atom ya teman-teman nah satu cara pengatoman itu dengan cara dipanaskan jadi kalau kita punya senyawa kita punya senyawa MX yaitu dalam masa apos nah nanti itu dia akan diubah menjadi MX dalam masa solid nah ketika dia dipanaskan maka dia itu akan teratomisasi jadi M gas ditambah X gas si M inilah yang nanti akan menyerap cahaya menjadi M bintang nah besarnya cahaya yang diserap oleh si atom M ini dia itu yang akan nanti diukur berapa si absorbansi nah jadi fokusnya teman-teman disini ya M jadi M bintang jadi nanti dibagian teori-teorinya kalau ada pertanyaan terkait atomisasinya itu pasti hubungannya terkait populasi jumlah atom yang ada ini kalau AS nah bedakan sama AS apa sih bedanya sama AS nah kalau AS yaitu kan atomic emission atomic emission spectrophotometry nah jadi kalau AS yang diukur itu bukan berapa sih banyak yang di serap tapi yang diukur adalah berapa banyak cahaya yang diensikan nah disini bedanya kalau AS dia itu pertama dari nyala jadi ada nyala nyala api nyala api terus nanti baru dia ada monokromator nah habis monokromator baru dia nanti ke detector jadi beda ya teman-teman instrumentasinya nah terus ada perbedaan fungsi nyala api disini nah kalau tadi bukan tempat sampel jadi tempat IS sampel itu ada dimana disini kalau nyala api itu hanya untuk atomisasi nah gak boleh sampai sinyal apinya itu mengeksitasi si atom kenapa nanti jadinya populasi atom bebasnya kurang jadinya yang diserap jadi dikit kan nanti ada kesalahan nah beda kalau nyala api nah kalau nyala api di IS dia itu pertama buat atomisasi jadi sampelnya itu bakal di atomisasi secara teaksinya kayak gini AMX jadi AMX solid jadi AMX nah satu lagi dia itu untuk eksitasi nah oleh karena itu beda fungsi dari nyala api dari AS sama AS nah makanya yang bisa dipakai buat AS AS yang standar biasanya itu hanya logam-logam yang bisa dieksitasi oleh nyala api biasanya logam-logam di golongan 1 golongan 2 jadi kalau kalian udah praktikum pasti cara pakai AS itu biasanya buat logam kalium kalium natrium dan golongan-golongan 1 nah kalau golongan-golongan lain kayak logam berat dia itu gak bisa di eksitasi pakai nyala makanya pakainya AS jarang pakai AS nah buat AS yang secara umum digunakan itu adalah bisa nyala api jadi nyala api biasanya pakai apa ya aset tilaian oksijet aku lupa mungkin nanti bisa teman-teman baca lagi nah upgrade-nya upgrade dari AS itu pakai plasma nah plasma itu dia ICB ya inductively coupled plasma nah kalau plasma dia itu suhunya tinggi nah karena suhunya tinggi maka semua atom logam ya semua logam bisa nah dengan 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 ICB small logam itu bisa karena suhunya tinggi maka small logam bisa di eksitasi jadi itu ya upgrade-nya dari AS nah terus kenapa sih monokromatornya itu setelah nyala api gitu kalau di AS jadi kenapa monokromatornya itu setelah nyala api karena ya tadi ketika suatu atom dia itu ter eksitasi jadi kan kemungkinan kalau atom dinyala apinya itu banyak bisa keukur semua kan dong nanti dia itu bakalnya ngeluarin semua nah jadi monokromator disini buat nyeleksi lambda cahaya emisi nah jadi sebenarnya itu ICB itu lebih bagus dari AS kenapa? karena kalian itu bisa ngukurnya jadinya barengan kalau tadi AS satu logam atau satu unsur itu hanya satu unsur pakai satu HCL kalau kalian mengukur CD yaudah kalian cuma bisa pakai lampu CD nah bedanya kalau di AS apalagi pakai ICB karena yang pertama itu dinyala api itu semua atom akan di atom disini eksitasi maka semua atom itu akan mengeluarkan via emisi nah monokromator disini itu buat nyeleksi ini lambdanya mana sih yang bakal dipilih misalkan CD di lambda 288 kalau nggak PB di 216 yaudah jadi itu yang akan dibaca di detektor jadinya bisa analisis multi komponen lebih baik itu buat kelebihan antara AS sama IS nah secara instrumentasi ya teman-teman nah buat kedepannya mungkin kita langsung bahas aja soalnya oke oke kita lihat soal 2022 dulu aja aku ngerti 2022 udah ada pembahasannya atau belum tapi 2021 sama 2019 kalau misalnya udah ada ya bisa dilihat oke bentar oke ini soalnya soal 2022 nah sebelum kita ke A kita bahas dulu yang schedule aja yang ngebahas tentang instrumentasi AS nya dulu nah jadi di cek jadi ditanya nih pada AS dapat terjadi gangguan akibat terbentuknya senyawa refer maaf ini udah disyari sekirin atau belum ya soalnya di aku belum masuk belum bentar oke teman-teman mungkin bisa atau yang udah ngerjain bisa sambil menyamakan gitu ya jadi kalau kalian nanti ada tanggapan atau ide lain itu bisa dikasih oke yang C pada gangguan AS jadi AS itu ada kemungkinan gangguan nah ini juga penting banget kalian sebagai anak kimia jangan cuma bisa pelat doang tapi bisa mikir juga kalau misalkan sampelnya itu misalkan logam apa nah kira-kira ada gangguan apa aja sih dan harus ngapain aja nah ini penting nanti ya bagi kalian yang luluskan kimia nanti nah kan salah satu penyelamannya itu adalah semua reflekter nah terus disuruh jelasin cara menanggungi gangguan tersebut aku mungkin bakal jelasin terkait gangguan AS nah gangguan AS itu ada berbagai jenisnya ya nah ada pertama tuh ada gangguan matrix nah kalau gangguan matrix dia itu gara-gara perbedaan kondisi standar dan sampel oke mungkin teman-teman belum sekarang tuh belum pernah ngukur pakai sampel asli gitu ya misalkan ya teman-teman tuh ngukur suatu sampel sampelnya itu sampel apa ya contohnya ya misalkan ada aduh aku gak tau sebenarnya sampel data sampel data juga sebenarnya kalau di AS pasti ini sih didestruksi dulu nah mungkin ada terjadi perbedaan kondisi matrix misalkan di sampel kalian tuh banyak banget pengotornya misalkan ada logam-logam lain kondisi kondisi standar dan sampel nah ada logam-logam lain yang ikutin bisa diukur ataupun secara viskositas atau apapun itu bisa berbeda nah biasanya lebih ke viskositas ya nah misalkan viskositasnya beda otomatis nanti yang bakal diserap sama si sampel sama si AS kalian itu kan beda nah mungkin temen-temen yang udah pernah pakai AS ya udah kasih rumah AS bakal terbayang alatnya kayak gimana tapi kalau yang belum jadi di AS tuh ada yang namanya selang selang itu buat nyedot sampel nah kalau misalkan ada perbedaan misalkan misalkan di viskositas paling gampang nah itu tuh akan mempengaruhi jumlah sampel yang diambil nah kalau misalkan standarnya itu encer dia kan keserapnya banyak ya jadi nanti yang bakal diatomisasi banyak absorbansinya bakal segini gitu nah sedangkan kalau sampelnya itu kondisinya beda misalkan viskositasnya itu tinggi jadi keserapnya itu dikit maka nanti yang teratomisasinya juga bakal dikit jadinya itu absorbansinya bakal beda gitu ya sama standar itu ada yang disebut gangguan matriks nah keduaan ada gangguan reflekter nah gangguan reflekter adalah senyawa senyawa yang sulit diuraikan atau senyawa yang sulit diatomisasi nah oke bentar senyawa yang sulit diatomisasi atau diuraikan ya teman-teman nah contohnya itu kalau di praktikum kalian praktikum CA kalau gak salah tuh ada penambahan fosfat ya jadi misalkan CA PO4 CA3 PO4 dua kali ataupun aluminium dia itu sulit buat diatomisasi nah jadi nanti ketika dia MX dia menjadi MX gas eh solid dia itu dipanaskan dia itu akan sulit buat ngebentuk si M gasnya nah ini sulit nah kalau misalkan si M nya itu sulit terbentuk si atom bebas yang sulit terbentuk kan otomatis gak ada dibebas kan di larutan kalian di nyalapi kalian makanya itu nanti absorbansinya itu gak bakal muncul karena gak ada yang menyerap cahaya nah mungkin itulah alasan kenapa sih kalau ditambahin senyawa fosfat si kalsium itu absorbansinya durun karena terbentuk satu senyawa refrakter nah terus cara menanggulanginya gimana nah cara menanggulanginya yaitu cara mengatasinya oke jadi ada dua cara yang bisa dipakai untuk mengatasi senyawa refrakter itu yang pertama itu ada cara mengatasinya itu ada menambahkan ini apa sih namanya releasing agent kayak karena lima poin doang pasti kalian semuanya tuh jawab ini aja jadi releasing agent sama satu lagi itu ada masking agent nah mungkin udah pernah denger ya istilah releasing sama masking nah jadi releasing agent itu artinya kalian tuh menambahkan suatu senyawa yang lebih mudah berikatan dengan senyawa yang dengan ion yang bisa berikatan sama si logam kalian misalkan ada fosfat ya misalkan kalian nambahin nantanum ke CA jadinya LA bereaksi dengan fosfat oke nah beda lagi kalau misalkan kalian menggunakan masking kalau masking kebalikannya nah kalau masking agent jadi dia tuh kita nabin edta misalkan edta ditambah ke CA nanti dia ngebentuk CAD dta nah CAD dta dia itu lebih mudah buat diuraikan dibandingkan dengan CA fosfat nasi fosfat yang ada di sana dia tuh tidak akan bereaksi dengan si CA kalian karena CA nya itu udah di masking udah ada pelindung si ada TA jadinya itu gak bakal terbentuk nah jangan sampai kalian tuh menambahkan masking yang maskingnya itu ini ya teman-teman apa sih namanya itu berikatan kuat nah kalau maskingnya berikatan kuat dan gak bisa diuraikan ya aja kalian bohong gitu ya nah terus yang ketiga ada senyawa oksida kalau senyawa oksida dia itu mirip dengan refraktor jadi senyawa oksidanya itu gak bisa diuraikan dia tuh caranya itu pakai senyawa ini ya pakai api reduksi jadi ada senyawa oksida oke terus yang terakhir itu ada gangguan ionisasi ini di luar gangguan spektra ya karena gangguan spektra jarang dibahas nah apa sih maksud dari gangguan ionisasi nah jadi gangguan ionisasi itu adalah ketika misalkan kita punya M nah si M nya itu mending dia ngebentuk senyawa oke misalkan dinyala ya dinyala api ketika MX dia itu menjadi M nah ada kemungkinan kalau senyawanya itu mudah terionisasi seperti golongan satu gitu ya nah si M nya itu dia itu akan beruang menjadi M plus jadi populasinya ini berkurang populasinya berkurang gara-gara senyawanya itu lebih cenderung ketika dia dalam nyala api dia ngebentuk M plus nah M plus atau senyawa ion dia itu gak bisa nyerap absorban C jadi yang bisa diserap absorban C itu cuma si M solid eh bisa jadi M plus itu bisa cuma yang diukur itu hanyalah yang si populasi ininya ya si M nya apa sih namanya itu atom bebas jadi si ionnya itu dia itu gak bakal terbaca di AS gitu ya berapa absorbasinya nah oleh karena itu ditanggulanginya itu dengan cara pakai buffer ini nah buffer ion itu contohnya itu golongan satu ya jadi buffer ion itu yang paling sering itu CSCL jadi si CSCL ya itu kan punya energinisasi besar ya nah gara-gara CSCL nya itu dia punya energinisasi yang besar maka si CS nya itu akan lebih cenderung terionisasi nah CS nya itu dia akan terionisasi menjadi CS plus ditambah dengan elektron oke bentuk oke 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 CS plus ditambah elektron nah elektron yang kebentuk dari ionisasi si buffer ion itu akan digunakan buat mereduksi kembali si atom-atom yang kalian pakai menjadi keadaan dan nah ini tuh satu hal yang sangat berguna kalau misalkan kalian misalkan mengukur kalium pakai AS kalium itu mudah terionisasi maka kalau kalian gak nambahin CSCL nanti absorbansinya itu bakal tidak bagus gitu ya nah jadi harus ditambahkan namanya itu bakal jadi itu ya yang empat jenis gangguan yang bakal terjadi di AS mungkin ada gangguan spekta tapi mungkin teman-teman bisa bahas bisa baca-baca aja ya itu biasanya gagal tumpang tindih dan lain-lain jadi kalau ditanya tentang gangguan ya biasanya kurang lebih dari jadi senyawa oksida nanggulaminya pakai api reduksi oke mungkin yang udah itu AS udah tau kan ya apa itu api reduksi jadi api reduksi itu api yang rendah akan senyawa oksidanya jadi si oksigennya itu dikit oke tadi ya cara terkait AS nah sekarang kita ke bagian analisis kuantitatifnya oke di analisis kuantitatifnya oke ini cara ngilangin zoom kita kebawahin dulu kontrol bar zoom oke sekarang kita bahas yang nomor A jadi yang A itu terkait kuantitatif kita lihat ya teman-teman nah oh iya di analisis kuantitatif kita ada tiga jenis secara perhitungan nah kalian harus tau kapan kalian pakai masing-masingnya atau dari soal itu kira-kira pakai metode yang mana oke aku review dikit dulu di sini aja oke jadi buat analisis kualitatif analisis kuantitatif itu ada tiga metode satu ada standar eksternal standar eksternal itu artinya itu kita pakai standar di luar sampel yang sering kalian pakai ingatnya gini aja yang sering kalian pakai sekarang di lab itu adalah standar eksternal nah jadi kalian bikin kurva kalibrasi kalian pakai kurva kalibrasi jadi bukan metode kurva kalibrasi karena kurva kalibrasi itu di standar dalam juga ada jadi kurva kalibrasi standar murni nanti sama kalian mengukur satu sampel nah ini adalah metode standar eksternal nah jadi standar eksternal nanti dari kurva kalibrasinya itu akan dapat hubungan antara konsentrasi standar dengan absorban dari standar nanti biasalah dapat kurva dinyatuhkan nanti persamaan linearnya berapa yang kedua itu ada metode penambahan standar atau standar adisi nah ini tambahan aja buat teman-teman nanti kalau gak salah di modul AS ya kalau kalian ujian praktikum nah bisa aja kalian minta pakai metode penama standar bukan standar eksternal jadi harus bisa juga nanti gimana sih cara ngitung pakai tanda penama standar nah kalau penama standar jadi kita tuh ada sampel ini ada sampel 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 nah bedanya si standarnya itu nanti kalian masukin ke sampel 1 ke sampel 2 ke sampel 3 dengan berbeda-beda ini volume 1 ini volume 2 ini volume 3 jadi nanti apa sih yang diplot nah yang diplot itu bisa 2 bisa volume standar terhadap asobransi atau konsentrasi standar juga sama sama absorban nah jadi nanti bakal dapat persamaan garis yang cukup ini harusnya mirip sih ya kalau sampelnya baik-baik saja tapi kalau ada gangguan matrik disini itu akan terjadi perbedaan kurva antara penama standar sama absorban standar jadi caranya aja yang beda kalau disininya ketiga ada standar internal nah kalau standar internal dia itu mirip kayak standar eksternal teman-teman jadi nanti itu ada misalkan ini ada deret standar ini ada deret standar nah deret standarnya itu ada yang lain unsur lain oke kita pakai unsur lain unsur lain yang tidak mengganggu nah ini kalian belum pernah pakai sih malah di praktikum itu nggak ada nah misalkan kalian bikin deret standar apa ya contohnya BA nah misalkan kalian tambahkan disini MN gitu ya nah MN disini kalian tambahin ke setiap deret standarnya dengan volume yang sama dengan volume sama nah kalian disel kalian tambahin si ini ya si MNnya jadi si MN kalian juga masukin ke sampel nah buat apa sih standar internal nah kalau standar internal dia itu tujuannya itu buat mengetahui fluktuasi alat nah misalkan kalian itu pakai AIS ya atomic emission nah AIS itu dia mudah emisinya itu berubah intensitasnya gara-gara suhu jadi kalau misalkan suhu nyalanya itu 500 tiba-tiba ada fluktuasi kan panas kita nggak tahu ya maksudnya suhunya itu bisa naik turun nah otomatis nanti emisinya itu bakal ada fluktuasi gitu nah itu tuh ngeganggu banget perhitungan makanya nanti kita pakai namanya itu standar internal jadi dia itu tidak akan tergantung eh tidak akan harus tidak akan berubah gitu ya dengan koseners yang beda jadi kalau misalkan kalian pakai standar internal misalkan ini C CSTD internal misalkan MN 0,4 DPM terus C standar BA standar kita ini misalkan 0,2 ini 0,4 nah kita mungkin ngukur intensitas MN sama intensitas BA nah intensitas BA itu kan harusnya kalau ini 0,12 ini kan harusnya 0,2 karena 2 kali lipatnya nah misalkan absolutitas MN itu 0,05 nah harusnya yang disini kan dia ada MN 2 ya MN 0,4 karena sama konsentrasinya harusnya MN disini kan absorbansinya 0,05 juga kan harusnya tapi bisa aja si MN nya itu dia tidak 0,05 tapi malah MN nya itu misalkan pas kalian ukur MN nya itu 0,04 nah gara-gara disini ada perbedaan nah artinya itu terjadi fluktuasi nah nanti kemungkinan hasilnya itu tidak akurat kalau nggak pakai standar internal makanya kurva kalibras yang dibikin itu juga beda oke jadi makanya ada 3 metode dan kan harus paham semuanya kalau disini itu adalah konsentrasi standar A karena kita pakai BA ini hanya permisalan ya teman-teman jadi misalnya pakai standar BA nah absorbansinya apa absorbansinya itu adalah absorbansi BA dibagi dengan absorbansi MN jadi kita nyari absorbansi relatif gitu ya absorbansi BA terhadap MN jadi bedanya ini aja sih jadi sisanya itu sama sisanya pakai perupa pakai persamaan garis nanti persamaan garisnya dimasuk oke ada yang di chat terkait kapan kita pakai kernel volume kapan kita pakai konsentrasi nah nanti kita bakal lihat di soal nomor 2 oke ya teman-teman jadi kayak gini terus disuruh hitung kadar besi yang dilakukan analis 1 ataupun analis 2 oke kalau analis 1 ini dia itu nah analis 1 itu dia melakukan bahwa absorbansi sampel jadi katanya absorbansi sampel setelah 5 kali pengencahan itu adalah 0,646 nah terus dia itu melaporkan bahwa standar standarnya itu dibuat dengan 0,1483 gram kawat besi murni dalam asam terus diancahkan hingga 250 militer nah absorbansinya itu absorbansi standar setelah 100 kali pengencahan itu katanya 0,813 oke gimana sih cara ngerjainnya oke disini kita lihat standar sama sampel diukur secara terpisah kalau standar sama sampel diukur secara terpisah jadi dia metode standar eksternal bukan standar internal karena tidak ada penambahan unsur-unsur lain jadi kita pakai standar eksternal nah standar-eksternal secara metode itu gampang ya kita pakai perbandingan aja jadi kan rumusnya itu absorbansi sampel sama dengan epsilon kali B kali C sampel dibagi dengan A standar sama dengan epsilon kali B kali C standar nah karena epsilon sama B nya sama karena sama-sama F Maka rumusnya menjadi A sampel sama dengan A standar di eh sorry kita kan ngitung mau ngitung konsentrasi salah satu kita bukan mau ngitung absorbasi oke jadi C sampel rumusnya adalah A sampel dibagi dengan A standar dikalikan dengan konsentrasi standar oke teman-teman udah mulai dibiasain gak dasarnya itu dari mana gitu jangan langsung ngapalin musim-musimnya gitu takutnya nanti bingung nah kalau kalian paham kayak gini itu bisa dipakai jadi kalau nanti kalian hitung di kromatografi elektrometri dia tuh konsepnya selalu kayak gini jadi dibandingin antara besaran sampel dengan besaran standar itu buat metode pengukuran standar eksternal nah sekarang yang belum kita ketahuin adalah berapa sih konsentrasi standar nah konsentrasi standar oke satuannya disini bebas ya teman-teman tapi kalau teman-teman lihat disini satuan di analis dua yaitu pakai miligram ff per mililiter nah jadi kita ikutin saja jadi pakai satuannya miligram ff per mililiter kalau teman-teman pengen pakai ppm itu juga boleh jadi bebas banget ya dibebasin aja ke kalian cuma aku disini pakai miligram ff per mililiter karena disini nggak ada permintaan satuannya nah pasentrasi standar itu kan tinggal masa standar dibagi dengan volume dari larutan standar nah kita hitung 0,1483 gram ya jadi dikali seribu biar dapat miligram nanti dibagi dengan volume sampelnya karena kita pengen satu miligram per mililiter jadi langsung aja 200 mililiter oke kalau teman-teman yang ada yang udah ngitung dan hitung kemarin ya takutnya aku ngitung salah karena ngitungnya cepat-cepat oke nanti aku hitungan kemana oke oke teman-teman ada yang udah ngitung nggak ini berapa konsentrasi standar 0,646 bagian 0,150 eh sorry 148,3 udah aku nggak bawa kalkul oke guys yang megang kalkulat 0,1483 dikali seribu dibagi 150 ya oke ya berapa tuh 0,5932 oke terima kasih jadi kita dapat ya konsentrasi standarnya 0,5932 0,5932 itu satuannya per mililiter oke teman-teman disini ada perbedaan konsep pengenciran standar dan pengenciran sampel oke yang diukur disampel nah yang diukur disampel itu kan dia konsentrasi yang diukur absorbasi standar adalah absorbasi standar setelah pengenciran 100 kali nah jadi kita hitung C standar setelah pengenciran 100 kali 100 kali pengenciran itu artinya 0,5932 dibagi dengan 100 atau 5,93 kali 10 pangkat minus 3 oke ini ada yang nanya teman-teman jadi kenapa enggak dibagi MR nah karena ini tujuannya itu buat nyari satuan miligram FE per militer nah kalau misalkan mencari molaritas nah iya baru harus dibagi dengan masa molekul karena kita pengen dapatnya mol karena aku disini pengen satuannya miligram FE per militer maka gak usah dibagi dengan masa molekul jadi langsung dipakai aja si masa FE-nya itu atau masa kalo berapa nah kita udah dapet ya standar FE-nya itu 5,93 kita tinggal hitung jadi C sample sama dengan absorbansi sampelnya itu berapa absorbansi sampelnya 0,646 dibagi dengan 0,813 dikalikan dengan 5,93 dikali 10 pangkat minus 3 nah nanti dapat nih aku udah hitung kalo gak salah itu 4, eh bentar oke 0, coba aku gak jadi 0,646 dibagi 0,813 dikali 5, 93 dikali 10 pangkat minus jadi 4,71 bener ya 4, eh 4, sebentar 17 apa 71 4,7 eh kok dapetnya 4,71 eh udah kita ikut nih 4, berapa tuh harian tuh ya 71 kan ya 4,71 kali 10 pangkat minus 3 oke ya jadi kayak gini teman-teman 3 satuannya karena tadi miligram per militer kita pakai satuannya tetap miligram per militer nah jangan lupa dia itu hasil 5 kali penyencaran di awalnya itu pasti 5 kali lebih besar kan teman-teman jadi tinggal dikali 5 itu 0,0236 kayak aku ngitungnya ternyata yang masuk nah jadi jawaban buat analis satu itu adalah 0,0236 miligram per militer kenapa jangan lupa ya ini dikali 5 buat habis diantir 5 kali nah bedanya sekarang disini jadi kalau tadi standar pengenciran 100 kali itu artinya dia itu dibagi dulu 100 baru absorbasinya yang gitu-gitu kalau sekarang yang sampel kita tuh dapet dulu si berapa sih si ininya baru dihitung oke mungkin aku lebih liatin lagi ya secara ilustrasi kenapa konsentrasi standarnya itu dibagi 100 bukan dikali 100 oke jadi gini ini tuh ada sampel oke aku burukin oke ini sampel sampelnya itu dia diensirin 5 kali dia itu menjadi C sampel terus diukur absorbansi sampelnya berapa nah sekarang ada standar standar misalkan dia itu diencerin 100 kali katanya jadi C standar dapat A standar oke kalau sama pengencirannya itu artinya konsentrasinya menjadi lebih kecil itu kan ya teman-teman nah misalkan standarnya itu tadi 0,59 atau 0,5 gitu ya nah yang diukur absorbansinya itu bukan standar dengan konsentrasi 0,5 kenapa karena standarnya itu sudah diencerin 1 kali jadi kita ensure standar 1 kali maka baru diukur absorbansinya makanya absorbansinya 0,00 jadi yang diukur itu adalah konsentrasi 0,005 nah sekarang kebalikannya sampel sampel yang diukur itu yaitu 4,71 dia 0,004 gitu nah tapi dia kan sampel sebenarnya karena si sampel yang diukur itu hasil pengenciran jadi yang 0,004 itu hasil pengenciran terus yang benarnya berapa dong yang benarnya itu 5 dari sampel konsentrasi awal jadi 0,02 jadi gitu ya teman-teman kalau kenapa sih kalau standar itu dia dibagi 100 kali dibagi 100 kalau sampel itu dikali 5 kali jadi kenapa terbalik seperti itu jadi kalau kita bikin karena pengukuran absorbansi itu hasil pengenciran nah karena standar itu kita tahunya keadaan awal maka biar tahu pasien tersebut pengenciran itu dibagi dibagi 100 kali nah kalau sampel kita kebalikannya kita tahu abis pengencirannya berapa kita ingin tahu awalnya itu berapa oke apakah sudah menjawab kita masih oke boleh ditanya disini lumayan penting di bagian pengenciran karena kalau kalian salah pengenciran nanti salah hasil akhir gitu ya oke buat analis A dulu apakah ada yang ditanyakan teman-teman oke aku tunggu bentar sambil ngopi oke kalau kalau nanti belum jelas boleh ditanya lagi ya nah sekarang analis 2 analis 2 gimana nih kalau analis 2 kita lihat teman-teman oke pertama kalian jangan terkecoh dengan tabelnya ya kalian harus membaca dengan benar kalau aku lihat disini tadi kan kalau penambahan standar yaitu kurvanya itu antara volume standar dengan absorbansi nah kalau kalian tidak membaca soal dan hanya melihat oh ini volume standar ada absorbansi oh ini pakai nama standar nah tidak ya teman-teman karena kalau kita baca di soal dia itu menyiapkan sederet larutan standar jadi dia itu standarnya eksternal dengan mengambil volume tertentu larutan jadi dia itu pakai standar intinya atau standar induknya itu 0,0593 miligram oke terus diensiarkanlah sampai 100 mili nah ini kayak ginilah ceritanya nah terus diukur absorbasinya seperti biasa kalau kita udah tahu dia itu pakai standar eksternal dia pakai standar eksternal kita bikin ini aja lah teman-teman oke tabelnya dulu jadi tabelnya itu ada volume standar terus kita ngitung konsentrasi standar sama absorbasi nah jadi kalau buat analisis yang standar eksternal dia cuma pakai satu ini ya cuma bisa satu yaitu konsentrasi standar terhadap absorbasi nah kalau aku udah hitung teman-teman dia itu pakai rumusnya mungkin ada yang belum tau ya jadi rumusnya itu standar sama dengan volume standar dikali C induk atau berapa mungkin teman-teman lupa ya jadi gak apa-apa yang nanti jangan lupa pas lagi ujian aja dikali 0,0593 dibagi volume labu ya dibagi 100 nanti dapat ya volume eh konsentrasi standarnya itu 5,93 kali 10 makin 4 terus ya ke bawah ya teman-teman bisa hitung ya berapa absorbasi-nya juga sama kita apa sih namanya itu menghemat waktu nah konsentrasi standarnya itu berapa terus absorbasi-nya berapa teman-teman bisa hitung nah terus kalau udah kalian dapat kayak gini kalian fokusnya sekarang ke bagian sini aja konsentrasi standar dengan absorbasi nah disini kita bikin kurva teman-teman nah kurvanya antara apa antara C standar dengan absorbasi standar nah di plot lah biasa nah kalau kalian gak diminta bawa kertas kalian gak usah gambar kurvanya tapi kalau misalkan disuruh gambar ya gambar nah disini kita dapat nanti absorbasi sama interceptnya Y sama dengan 0,0878 ditambah 131,196X nah disini dapat interceptnya segini ya interceptnya ini seperti segini nah rungsinya itu apa ini kan setara dengan absorbasi sama dengan EBC gitu ya EBC tambah intercept nah jadi buat dapat C sample C sample sama dengan absorbasi sample oke ini rumusnya udah sering banget pasti ya teman-teman pakai absorbasi sample dikurangi intercept oke dibagi dengan slope atau kemiringan gradient atau M ya bebes lah kalian apa jadi tinggal masukin aja ya absorbasi samplenya katanya 0,646 dikurang jadi 0,646 dikurang berapa 0,646 dikurang 0,0878 dibagi dengan slope-nya 131,196 nah dapat konsentrasi samplenya itu adalah 4,25 kali 10 pengkat minus 3 ini satunya apa miligram FE per militer jadi ngeliatnya dari satuan standarnya nah tadi kita jangan lupa lagi ya disini dia dikali 5 kali jadi dia dikali 5 oke habis dikali jadinya dapat 0,0213 miligram FE per militer oke kalau kita lihat jawaban analis 1 sama analis 2 dia mirip 0,02 kepalanya jadi jawaban kita bisa dibilang cuk benar gitu ya nah jadi kayak gini teman-teman buat standar eksternal D itu bisa dibilang perhitungan paling gampang jadi kalau ada soal standar eksternal usahakan teman-teman bisa mengerjakan karena poinnya juga lumayan gede nah terus kalau yang D jika terdapat perbedaan hasil lagi projek jelaskan mengapa bisa demikian oke karena pada standar tunggal pada metode standar tunggal galat analisis atau galat itu kesalahan kesalahan analisis itu bisa lebih besar oke karena cuma 5 poin harusnya gak apa-apa nah ini jadi kayak gini ya teman-teman kenapa sih pada metode standar tunggal kok suka gak ketulis maaf oke jadi pada metode standar tunggal jadi yang analis 1 lakukan nah galat analisinya itu lebih besar kenapa karena absorbansi sampel dengan absorbansi sini itu cukup jauh jadi kita bisa lihat ya absorbansi standar 0,813 sedangkan absorbansi sampelnya 0,646 gitu karena dia itu cukup jauh makanya itu bisa jadi hasil analisis itu galatnya itu bisa lebih tinggi jadi harus pakai standar eksternal karena kalau standar eksternal itu eh sorry harus pakai standar ganda nah kalau ganda itu kan jadi lebih dibikin garis kan ya jadi kalau ada kesalahan-kesalahan hasil pungguran makanya bisa diidentifikasi nah sedangkan kalau pakai standar tunggal kita bisa yakin gak kalau yang standar ini yang kita ukur benar segitu gitu absorbansinya nah kita kan gak tahu ya makanya itu galatnya lebih besar-lebih besar oke terus ada yang bertanya teman-teman metode standar tunggal sama eksternal itu sama oke jadi standar dan standar ganda itu hanya istilah berapa banyak standar yang digunakan nah jadi kalau misalkan di standar eksternal jadi itu standarnya di luar nah bisa standarnya cuma satu ataupun standarnya ada banyak kalau standarnya cuma satu dia standar tunggal kalau standarnya ada banyak dia standar ganda nah sama dengan metode lain dia juga ada dua istilah ada standar tunggal sama standar ganda oke maaf libat nah kalau kita lihat penambahan standar jadi sama ada standar tunggal sama ganda jadi kalau cuma satu standar yang ditambahkan ke satu sampel namanya itu penambahan standar tunggal kalau misalkan kayak gini sampelnya banyak ditambah standar beda-beda volume namanya jadi penambahan standar ganda atau penambahan standar jamak gitu adisi standar ganda jadi itu hanya berdasarkan jumlah standar yang dipakai aja ya standar tunggal sama ganda jadi belum tentu dia tuh standar eksternal gitu oke jadi itu ya teman-teman penjelasan metode standar oke kita baru bahas satu metode standar nanti kalau gak salah di soal lain itu ada standar ganda oke oke ada pertanyaan ya teman-teman nah kak kalau mau tanya kalau perbedaan kalau buat tanda standar itu gak ada gak ya analisis pertama itu dia logam warninya dan pernah baca ganda-ganda lebih kecil ini lebih standar dari loga langsung terus buat yang analisis dua itu lihat R-nya 0,98 33 oh R-nya tuh kecil ya aku kira R-nya bisa jadi gak apa-apa oke oke teman-teman kita bahas oke jadi inti pertanyaannya mungkin biar kalian lebih kebayang aku bakal kirim pertanyaannya di chat tapi yang nanya tetap anonim oke biar kebayang gini ya teman-teman bisa dilihat oke jadi pertanyaannya seperti itu aku bakal jawab oke perbedaan standar itu dia ngaruh kenapa karena biasanya yang dari kawat muar ini bentar aku nyesua jawaban dulu terima kasih Oke, aku bakal jawab dulu ya. Yang pertama, perbedaan pembuatan latar standar itu ngaruh nggak ya? Jawabannya itu tidak terlalu ngaruh. Nah, mungkin pernah baca ya. Jadi dibuat dari logam ini, itu lebih baik dari logam standar. Nah, standarnya itu, biasanya logam-logam yang dipakai, dia itu lebih bagus karena emang kemurnian itu lebih tinggi dibandingkan pakai si ininya, apa sama itu logam-logamnya. Jadi, kalau kalian pakai garam, misalkan pakai FENO3 ataupun garam lain, itu biasanya itu kurang langsung bagus. Tapi di sini dia itu tidak terlalu berpengaruh. Kenapa? Karena garam besi itu tersebut, dia itu dilarutkan dalam asam. Jadi, sebenarnya itu dia nanti ngebentuk suatu senyumnya lagi gitu. Jadi, sama aja. Jadi, harusnya tidak terlalu berpengaruh. Tapi yang kedua, nilai analisisnya itu nilai R-nya kecil. Nah, bisa jadi, emang pengukuran asam basenya itu, atau pembuatan kurva kalibrasinya itu kurang tepat gitu ya, sehingga R-nya besar. Jadi, di sini kalian bisa dibebaskan. Harusnya ini jawaban terbuka ya, asal intinya sama. Nah, kalau kalian pengen melihat dari analis satu yang salah, misalkan ya. Nah, analis satu itu salah karena cuma pakai satu standar, dan belum tentu satu standar itu benar gitu ya, teman-teman. Nah, jadi makanya galaknya tetap lebih besar. Nah, kalau kalian pengen nyalahin analis dua, itu juga bisa. Karena bisa dibilang aja nilai R-nya itu, atau linearitasnya itu, kecil. Sehingga pembuatan kurva kalibrasinya itu belum terlalu benar, sehingga dimungkinkan terjadi kesalahan gitu. Nah, di sini harusnya jawaban terbuka. Karena inti jawabannya itu bisa benar, dua-duanya maka boleh kayak gitu. Oke, jadi kita nggak tahu ya, maksudnya bagusan yang satu atau dua, karena kita nggak ada si sampel aslinya gitu ya. Sampel aslinya itu berapa sih konsentrasinya. Jadi, kita bisa nyalahin analis satu ataupun analis satu. Tapi penggunaan awat besi murni itu lebih baik itu ya kemudian. Karena kemudiannya lebih dibandingkan si garam. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian ini ya, titresi fotometri. Nah, di bagian titresi fotometri, aku nggak jelasin, jadi nanti aja lah ya teori-teorinya di soal. Nah, di sini kalian kalau lihat titresi fotometri, itu kan bakal dikasih itu ya nilai KF ya. KF di sini AT lebih besar dibandingkan KF dari BT. Artinya apa? Artinya itu adalah AT terbentuk duluan. AT terbentuk duluan. Nah, jadinya nanti kalau AT-nya itu udah kebentuk, maka nanti BT-nya itu baru kebentuk. Atau si B-nya itu baru berhasil dengan titresi. Oke, sekarang kita suruh gambarkan kurva kriterasi yang diperoleh jika sorban dimati masing-masingnya itu pada 400 dan 500 nanometer. Dan tunjukkan pula titik akhir untuk A dan B. Oke, jadi gini ya teman-teman. Gimana sih cara bikin kurva kriterasi? Kita dari lambda 400 nanometer. Nah, kita lihat di sini ada absorptivitas pada lambda. Jadi, absorptivitas itu epsilon ya teman-teman. Epsilon atau A. Nah, tadi kan udah aku jelasin ya. Jadi, epsilon itu kemudahan dia menyerap cahaya. Jadi, kalau makin tinggi, maka absorptivitasnya itu bahkan absorbaninya itu akan lebih tinggi juga. Nah, katanya di 400 nanometer, dia kan A itu dia 10 ribu, terus BT itu dia 10 ribu. Nah, sisanya yang kecil-kecil, BT sama AT. Karena di itu cuma 10 dan dia tidak bisa membandingkan itu apa ya? Membandingi apa ya? Ya, itulah. Si yang 10 ribu, makanya kita anggap BT sama AT itu dia tidak memberikan serapan gitu ya pada 400 nanometer. Jadi, kalau kita bentuk kurvanya, kurvanya itu apa? Kurvanya itu yang pertama ada volume titran. volume titran sama absorban C. Nah, pada keadaan awal, pada keadaan awal itu kan misalkan kita anggap A-nya itu ada 100, B-nya itu ada 100 misalkan. Nah, ketika pada keadaan awal, yang akan bereaksi terlebih dahulu itu kan A ya. B itu tidak akan bereaksi. Jadi, A itu karena memberikan absorban C atau memberikan serapan, A itu kita simpan di paling atas. Jadi, absorbasinya itu tinggi. Pas pertama kali ngukur ya, di 0 mili. Nah, misalkan kita nambahin 10 mili. 10 mili T, maka nilai A kita anggap sisa 90. B-nya masih 100. Kenapa? Karena A-nya itu untuk AT sebesar 10. Misalkan ya, B-nya masih 0. Nah, karena A-nya itu menurun, otomatis absorban C-nya juga akan turun. Karena kan absorban C itu dipengaruhi oleh jumlah A kan. Maka dia akan turun di sini. Yaudah, jadi makin lama-makin lama, dia kan otomatis bakal turun ya, kurvanya itu. Sampai kita anggap ini sebagai titik ekipalian 1. Nah, setelah itu, titik akhir ya, atau titik akhir jadi TA, TA 1. Di sini A-nya itu 0. B-nya itu masih 100. AT-nya itu udah jadi 100. Terus BT-nya itu masih 0. Nah, kalau kita nambahin lagi titran, yang akan beraksi siapa? A-nya udah habis. Jadi yang akan beraksi itu si B. Nah, jadi titik-titik, misalkan di sini 50 mili. Nah, di sini kan A-nya itu 0. B-nya itu menjadi 90. AT-nya itu yang nggak berubah, itu tetap 100. BT-nya itu jadi 10. Nah, jangan lupa teman-teman, BT itu sekarang ngasih absorban C. Jadi semakin besar nilai BT, maka dia itu akan naikkan ya. Jadi, dia itu akan naik tinggi gitu. Jadi dia bakal naik lagi gitu absorbasinya. Maksudnya setara ya sejajar. Sampai kita anggap sebagai titik akhir 2. Nah, ketika sudah nyampe titik akhir 2, di sini kan udah nggak ada yang bisa ngasih ya. Karena A-nya itu udah 0, BT-nya itu udah mentok di 100. Jadi kalau kita nambahin di sini, misalkan 100 mili, ya A-nya tetap 0, BT-nya tetap 100. Jadi nggak ada perubahan absorban C. Atau A-nya tetap. Jadi dia bakal data. Seharusnya turun ya. Cuma kita anggap dia turun itu gara-gara pengencaran. Cuma kita bicarain teoritisnya aja. Teoritisnya data. Jadi kurupa di 400 itu bakal kayak gini. Pertama tuh turun gara-gara A-nya berkurang. A berkurang. Nah, ini gara-gara BT naimba. Sekarang kalau di lambda 500, kalau di lambda 500, aduh gelap banget gambarnya. Nah, kalau di lambda 500 nanometer, dia itu bakal... Aku bisa bilang kebalikannya. Maksudnya iya sih. Nah, kalau di lambda 500, kita lihat yang menyerap sinar dengan besar, itu adalah B dengan AT. Nah, jadi pada keadaan dasar, di sini itu kan ada A 100, ada B 100. Nah, dia kita mulainya nggak dari 0, teman-teman. Jadi jangan salah. Jadi jangan mulai dari 0. Mulainya dari misalkan tinggi segini gitu. Nah, di sini tuh dia ada serapan dari B. A dari B. Kalau ini tadi ada serapan dari A. Nah, ketika dia terbentuk AT, nah, misalkan di sini gitu ya, di awal-awal, kan A-nya itu menjadi 90, AT-nya menjadi 10. Nah, di sini kan kebentuk senyawa AT. Nah, karena AT itu dia menghasilkan absorbasi, maka dia itu kan bakal naik ya, bakal naik sampai ini. Jadi, A-nya itu sekarang adalah absorbansi dari B ditambah absorbansi dari AT. Nah, terus kita sampai titik puncak. Nah, titik puncak. Di sini tuh kita anggap sebagai TA1. Nah, abis TA1, kan si A-nya udah abis ya. A-nya udah 0, B-nya masih 100, AT-nya 100, terus BT-nya 0. Nah, ketika kita tambahkan, kan D itu si B-nya jadi 90, terus BT-nya menjadi 10, karena dibentuk ya, terus AT-nya tetap 100. Nah, kalau kita total, kan yang ngasih serapan itu 90 tambah 100, 90 ya, turun lagi dia, karena si B-nya berkurang. B-nya berkurang, sampai dia di titik akhir 2. Nah, sampai titik akhir 2, nanti dia kembali datar, karena nggak ada yang bisa ngasih-ngasih apa lagi. Karena sini titikannya nggak ngasih ya, titikannya 10 gitu. Jadi, makanya titiknya kurang lebih kebalik kayak gini. Eh, saling bercermin lah, antara Lambda 400 dan Lambda 500. Jadi, konsepnya apa? Konsepnya lihat aja, siapa sih yang bisa ngasih absorbansi? Nah, kalau yang bisa ngasih itu dia berjumlah konsentrasinya, dia bakal naik. Tapi kalau misalkan turun, ya, dia bakal turun loh. Jadi, kayak gitu. Buat gambar kurva titrasi. Oke, buat kurva titrasi, teman-teman ada yang pengen ditanyain dulu nggak? Ada yang masih bingung nggak? Oke, ini dia TA2. Jadi, sisa B-nya 0. Sisa B-nya 0. Terus, A-nya 0 juga. Ada AT 100 sama BT 100. Nah, karena F1-nya sama, dan konsentrasinya kita anggap sama, yaudah. Jadi, harusnya sejajar. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman. Terus, kurva fasilitasi. Oke. Oke, ada yang tanya, teman-teman. Di kurva kedua, itu B yang 1000. Tapi kenapa A yang B-nya 90? Oke. Oke, jadi, di sini, itu tuh konsentrasi gitu ya, teman-teman. Jadi, bukan absorptifitas format. Jadi, di sini tuh adalah konsentrasi. Nah, jadi, kenapa A-nya G90? Karena si A-nya itu bereaksi sama T. Jadi, di dalam D500, si absorptif pertama yang bereaksi itu A sama T. A sama T bereaksi. Nah, karena A itu bereaksi pertama, jadi A-nya jadi 90, kita ibaratkan. A T-nya jadi 10. B-nya dia tetap 100 di sini. B T-nya tetap 0. Jadi, dari siapa sih? Alasan kenapa A-nya jadi yang 90. Jadi, yang di bawah sini itu konsentrasi ya. Jadi, nilai si epsilon-nya tuh nggak bakal berubah. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Oke, bentar. Ini yang sebelum nanya, kenapa jadi A-nya 50 ada pengertinya lagi? Sambil aku jawab pertanyaan kedua ya. Oke. Oke. Tentuin kapan-tentuin kapan naik sama turun. Kita lihat nanti. Kita contoh yang lain. Nah, terus pertanyaan kedua. Kenapa? Eh, ketika menjawab soal ini harus bikin pengorangan atau penaman persen-persen sebanyak kurva, itu jawabannya nggak usah. Jadi, kalian cukup bikin ini aja sumbu Y-nya apa, sumbu X-nya apa, terus kalian gambarin kurvanya kayak gimana. Jadi, ini sebagai gambaran yang kalian ambil. Oke. Jadi, kapan sih kita nantuin dia itu naik, kapan dia itu turun? Kayak misalkan, aku punya kurva yang misalkan teksinya yang sederhan aja ya. Kalau terlalu ribet, bingung. Nah, misalkan A ditambahkan menjadi A, jangan, jangan A lagi. Kita pake C. Nah, misalkan ada C ditambah T, dia menjadi CT. Nah, misalkan epsilon-nya C, dia itu epsilon A, eh, epsilon C, dia itu misalkan lebih besar dibanding epsilon T, terus epsilon CT-nya itu 0. Oke, ini yang agak kompleks sedikit ya. Oke. Oh, ini membingungkan, jadi kayak aku hapus dulu. Nanti ya, aku bahas. Kenapa dihapus? Oke, misalkan kita punya C ditambah T menjadi CT, nah, epsilon C lebih besar di epsilon T dan epsilon CT-nya itu 0. Jadi, CT-nya itu dia tidak menyerap ya. Nah, kalau kita kurva, kurvanya itu dia bakal kayak gini. Nah, kurvanya, nah, misalkan ini dia volume, ini dia absorban C. Nah, jadi, di sini, pertama, kan si C itu dia lebih besar dibanding epsilon T. Nah, terus, epsilon CT itu semeningat 0. Nah, di sini yang bisa ngasih absorbasi itu C sama T kayak yang temennya. Jadi, di awal, ketika volume si P-nya 0, maka, aduh, CT itu belum ada. Jadi, absorbasinya misalkan di sini. Nah, ketika kita nambahin titran, nah, volume titran di sini nggak bakal ngaruh. Kenapa? Karena titran itu bakal selalu habiskan selama si C-nya itu masih ada. Jadi, C-nya itu dia bakal turun. Oke, aku salah. Nampaknya. Begini, teman-teman. Jadi, sini ada C. Ini ada pertamanya di sini. Terus, lama-kelamaan dia itu bakal turun. Nah, kenapa turun? Dia turun karena konsentrasi dari C berkurang. Nah, kenapa sih konsentrasi C itu berkurang? Karena dia beraksi dengan T ya, membentuk C-T, diterang. Nah, terus C-T itu dia tidak memberikan absorbansi. Nah, jadi yang diukur itu kan sepanjang sebelum titik akhir itu adalah absorbansi dari si C-nya kan ya. Jadi, diukur dia bakal turun terus sampai dia sampai titik akhir. Misalnya titik akhirnya di sini. Nah, ketika kita nambahin titran, maka dia itu bakal naik lagi. Kenapa ini absorbansi dari titran? Nah, kenapa sih bisa kayak gini? Karena si titrannya, jangan lupa, titrannya juga dia punya epsilon. Epsilon itu lebih besar di 0 gitu ya. Jadi, nggak 0. jadinya itu ketika titik akhir sudah tercapai, kita nambahin titran terus, otomatis konsentrasi titran itu makin banyak kan. Titrannya makin banyak, makanya itu absorbansinya naik. Nah, sekarang misalkan ada kondisi lain ketika epsilon C-nya itu 0, epsilon T-nya juga 0, tapi epsilon C-nya misalkan dia lebih besar dari 0. Nah, kalau ini kayak gini gimana? Nah, kalau misalkan kayak gini, nah, kalau misalkan kayak gini kurvanya nanti, oke, maaf jelek, karena ini ilustrasi. Nah, ketika 0, 0 mili, kan dia itu belum, C-nya belum ada, T-nya belum ada, eh, C-nya ada, T-nya belum ada, C-T-nya gak ada kan disini. Ini V-T-nya 0, kita anggap dia itu gak ada yang nyerap apa-apa. Iya kan? Karena epsilon-nya pada 0 gitu. Nah, ketika kita tambahkan titran, otomatis C-T itu akan terbentuk. Nah, terus karena C-T itu absorbansinya tinggi, maka dia itu akan naik. Naik, ini gara-gara konsentrasi C-T dia itu naik gitu ya, meningkat. Oke, bentar-bentar. Konsentrasi C-T dia itu membesar. Atau apa ya sih? Membesar. Nah, sampai pada titik akhir, nah, T-A atau T-E lah yang pada itu. Nah, ketika keadaan sini kan C-T-nya udah habis ya. C-T-nya itu udah gak bisa nambah lagi, maka dia akan datar. Absorbansinya absorbansi siapa ini? Ini adalah absorbansi dari C-T. Nah, dia kenapa gak turun? Karena kan C-T-nya tetap ada, gak jadi tiba-tiba berkurang kan C-T-nya, jadi bakal datar gitu. Terus gak naik lagi, karena ya, kita cuma menambahin titran, titran itu gak bakal ngasih absorbansi. Jadi, dari situ ya teman, kapan sih absorbansi itu akan naik, kapan absorbansi itu turun, atau dia itu akan datar. Jadi, dilihat dulu, siapa sih yang bisa ngasih absorbansi? Nah, kalian cek deh, di titik itu, kira-kira ada bisa ngasih absorbansi gak ya? Kalau masih ada dan makin besar konsentrasinya, oh dia bakal naik. Tapi kalau makin lama makin kecil konsentrasinya, oh dia bakal turun. Nah, kalau misalkan gak ada sama sekali, dia bakal datar. Oke, jadi, pilihannya itu ya, konsentrasi naik-naik, konsentrasi turun-turun, gak ada sama sekali, dia datar. Jadi, jawaban kayak gitu. Nah, bisa juga, ini terakhir banget. Contoh, kalau misalkan, ini nih, ini aku kecil aja ya, misalkan, epsilon C sama epsilon CT itu dia 0, tapi epsilon titrannya lebih besar dari 0. Nah, otomatis gimana? Nah, kalau misalkan kayak gini, oke, kalau misalkan kayak gini, kan di awal dia tuh bakal datar ya, 0 malah. Dia tuh pertama bakal datar, karena si C itu gak ngasih, CT yang kata bentuk juga gak ngasih. Nah, tapi pada titik akhir, itu kan udah si C-nya. Si C-T-nya juga udah gak bakal nambah. Nah, dia bakal tiba-tiba naik. Karena kita tambahin titran. Yang ini dari absorbansi titran. Oke, jadi kayak gitu ya. Jenis-jenis kompat titrasi. Ini masih banyak kemungkinan, jadi yang penting kalian pahamin aja kapan dia naik, kapan dia turun, kapan dia datang. Oke, apakah ada pertanyaan dia bikin sini? Terus, ada pertanyaan ya tadi. Oke, bentar, sorry. Tergedein. Kenapa di kurva kedua, pakai AB bukan AT awalnya? Oke, tadi ini tuh bukan AB ya, maksudnya tuh absorbansi B gitu. A itu absorbansi B ditambah absorbansi dari AT di awal. Karena B itu kan dia ngasih absorbansi kan, jadi konsentrasinya 100 ya itu di 100. Oke, nyampe sini teman-teman apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau enggak kita bakal lanjut, tapi sebelum lanjut aku oke kalau belum ada, aku lanjut dulu. nah disini soal yang B, jika campuran A dan B ingin dicukurkan konsentrasinya menggunakan analisis 2 men tanpa pemisahan, jelaskan cara melakukannya. Oke, mungkin teman-teman yang udah praktikum modul 1 itu udah kebayang, tapi kalau yang belum, jadi pengukuran tanpa pemisahan, jadi analisis 2 komponen, pengukuran 2 komponen tanpa pemisahan itu bisa pakai spektro-dipis. jadi caranya itu adalah diukur absorbansi pada 2 lambda. nah jadi intinya itu adalah kalian harus mengukur absorbansi pada 2 lambda. Lambda yang 1, lambda 1, lambda max A, jadi kita mengukur di lambda masing-masing ya, jadi nggak harus pada 2 lambda yang aku tuh mau tambahin cuma jawabannya itu ada di C gitu, itu jawaban untuk yang C. gimana? jadi pengukuran itu 2 komponen diukur absorbansi pada 2 lambda pada 2 lambda yang berbeda. oke, sebenarnya itu kayak gini cukup ya teman-teman. kenapa? karena kalau kalian lanjutin jawabannya, jawabannya itu ada di soal C. oke, terus yang C, apa caranya harus dipenuhi agar analisis pada poin B dapat dilakukan itu adalah absorbansi A dan B pada kedua lambda bersifat additif. bersifat additif. ya, apa sih maksudnya additif? nah, jadi additif itu misalkan kita punya kurva, kurva yang jelit banget. nah, misalkan kita punya kurva, kurva kalibrasi, kurva spektrum, kurva absorpsi gini, kurva serapan, spektrum serapan. spektrum serapan, nah, misalkan ini adalah yang A, ini ada A, kita dapat spektrum serapan yang kedua, dia adalah yang B. jadi ini yang A, yang B, terus ada satu lagi. ini A ditambah B. nah, apa sih maksudnya itu? additive, jadi additive itu, kalau misalkan kita A, A ditambah B, itu harus sama dengan absorbansi A ditambah dengan absorbansi B. jadi kalau kalian praktikum dua komponen, pasti tugasan pertama itu adalah nyari lambda di mana campuran bersifat additive. jadi kalian cari lambda yang besar ini ya, besarnya absorbansi A ditambah B, itu adalah besar dari A, B, sama besar dari A, A gitu ya. oke, mana sih? ini, ini besar A, A, ini besar A, B. aduh, gila kuat, cuma intinya itulah, jadi, beraditif, jadi kita harus cari lambda yang dua-duanya itu bersifat additive, jadi saling menjumlahkan gitu ya. nah, terus ada syarat kedua, syarat kedua itu A dan B tidak saling berhasil. oke, kalau saling bereaksi, nanti kan kemenuah senyawa baru ya, seperti ini juga baru. jadi syaratnya itu cuma dua. oke, sampai sini ada pertanyaan, pengukuran dua komponen untuk misahan, jadi dia dikona absorbansi pada dua lambda beda, nah, terus jawabannya yang C, itu absorbansi A dan B pada kedua lambda bersifat additive, dan A dan B itu tidak saling bereaksi. oke, jadi kalau kalian mau jawab secara langsung lengkap, sama itu harusnya udah disalahin juga sih. tapi jawaban kayak gini juga cukup. kenapa ini cingin lagi? oke, teman-teman, apakah ada yang ditanyakan sampai sini? oke, cingin ya teman-teman. aku copy dulu. sambil nunggu. oke, karena tidak ada yang bertanya. oke, mungkin yang soalnya bisa kita lihat soal pulau presensi di nomor 3. oke, 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 Terima kasih. 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 gery mindset. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. makanya aku tulis bawahnya ini cuma AC standar bagi volume total ya. Nah, volume standarnya itu si X, intensitasnya itu si Y. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai yang satunya lagi, pakai konsentrasi standar, maka konsentrasi standarnya itu harus yang kesatuan ini. Jadi, kalau misalkan kalian mau plot, misalkan kalian mau plot, plotnya itu konsentrasi standar terhadap intensitas fluoresensi, maka C standar-standar itu C aksen. Jadi, C aksen standar, rumusnya itu adalah C standarnya berapa, ini 50 nanometer ya, dikali volume standar dibagi dengan volume total. Nah, kalian rugi waktu sih, karena harus hitung lagi. Nah, mendingan langsung aja ya, kalian bikin kurva, supaya itu intensitas fluoresensi, ruahnya itu adalah volume standar. Nanti kalian bakal lihat, kurvanya kayak gini. Oke, jadi kayak gini aja, kerupakan vibrasi, pengukulnya keterangannya. Jadi, ini sumbu Y-nya ya, sumbu Y-nya intensitas fluoresensi, sumbu X-nya itu volume standar. Oke, udah kayak gitu, kita tinggal plot aja sumbu Y-nya sama sumbu X-nya. Nanti teman-teman bakal dapet persamaan garisnya itu bagus. Nih, kalau yang udah hitung disamain ya, sama atau enggak. Y itu Y sama dengan 100 X ditambah 140. Nah, terus rumus konsentrasi standar, ini bisa dilihat di PPC juga ada. Y itu, aduh aku lupa rumusnya. Apa ya? M, kalau nanti M dikali, eh B tuh. Bentar, guys. Oh, dia itu intercept dikali dengan konsentrasi standar dibagi dengan volume slope, atau gradient ya, dikalikan dengan volume sampel. Oke, kalau misalnya tiba-tiba lupa rumusnya apa, kalian lihat ini aja. Ini kan M, ini C ya, kesatuan ini. Ya, M atau intercept, itu kan, eh M itu swap, itu kan rumusnya A dikali C standar dibagi dengan volume total. Nah, kita bagi langsung dengan si intercept. ya M, X tambah B aja deh, biar kalian jadinya. Jadi, B itu sama dengan K dikali C sampel, kali volume sampel dibagi volume total. Nah, ini kan bisa dicaret ya, volume totalnya kalian caret, hanya kalian caret, nanti dapat jadinya C sampel sama dengan B dikali C standar dibagi dengan M dikali volume sampel. Nah, itu kalau misalnya kalian nanti tiba-tiba bingung, tapi kalian tahu dasarnya itu dari mana, ini bisa menurunkan sendiri. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal masakin aja interceptnya. Interceptnya itu kan dia 140, konsentrasi standarnya 50 dibagi dengan 100 dikalikan dengan volume sampelnya 1 mili. Nah, nanti kalian dapat hasilnya adalah 70 nanometer. Eh, nanometer. Nanomolar. Oke, kalau udah kayak gini, udah sih teman-teman. Jadi, langsung dapat nanti. Ini nggak ada ini lagi ya, nggak ada hasil dikalikan, apa sih nama itu? Nggak dikalikan pengencaran, kan ini nggak ada pengencaran lagi teman-teman. Karena C standarnya itu udah, eh, C sampelnya itu adalah C sampel sebelum pengencaran. Terus ini dari 20 mili, diambil 6 mili, diambil 1 mili, itu pengencaran atau bukan? Itu bukan peneran, karena nggak ada penambahan air di sana. Jadi, kalau misalkan di awal, di sini ada 20 mililiter sampel, dia kan awalnya ada 70 nanomolar CD, kan? Nah, ketika kita diambil cuma 1 mililiter, eh, 6 mililiter, dihasilkan 6 mililiter, itu tetap 7 nanomolar. Karena tidak ada pengincaran sama sekali kan di sini. Jadi, konsentrasinya sama gitu. Jadi, ketika kalian ambil 1 mililiter juga, konsentrasinya tetap sama 70 nanomolar. Nah, tapi kalau misalkan kalian ambil 0,5 mililiter ke dalam 100 mililiter, nah, nanti konsentrasinya bakal berubah. Jadi, konsentrasinya adalah konsentrasi 70 dikali 0,5 dibagi dengan 100. Ini kalau permisalan. Oke, jadi kayak gitu, teman-teman, buat perhitungan pakai adisi standar, standar adisi. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Ada, teman-teman? Buat metode perhitungannya. Jadi, kurang lebih kayak gini aja. Kalau misalkan ada pengincaran, nah, misalkan kayak gini ya. Jadi, misalkan soalnya itu diencerin 0,5 ke 100, terus baru diambil 1 mili, nanti tetap harus ada perhitungan pengincaran. Tapi kalau yang ini nggak ada ya. Karena soalnya itu cuma berhenti sampai sini. Jadi, nggak ada pengincaran sama sekali. Oke, ditunggu dulu. Kalau teman-teman masih pengen lihat. Kalau teman-teman pakai cara yang ini juga bakal sama kok nanti hasilnya. Di sekitar 76. Nanti dapat persamaannya Y sama dengan 140 tambahan 100. Nah, kalau kalian pakai cara ya, C standar sama I, baru di situ nanti kalian apa sih namanya itu? Pakai pengincarannya sampel, konsentrasi sampel yang didapat dari persamaan ini itu masih konsentrasi sampel setelah pengincaran. Jadi, nanti harus dikali ini dulu. Harus dikaliin si volume sampelnya berapa, terus volume totalnya berapa. Jadi, dikali 3. Oh, maaf. Mau tanya itu tadi kenapa dikali 0,5 ya, Pak? yang ini bukan? Iya. Eh, bentar. Oke, ini kalau permisalan di jadi kalau misalkan si sampelnya seperti ini, itu tuh ada pengincaran. Jadi, yang konsentrasi CD setelah pengincarannya. Jadi, bukan konsentrasi eh, sorry, konsentrasi CD setelah pengincaran, ya. Jadi, makanya dikali 0,5 karena kita pengen mengincarin jadi 70 dikali 0,5 bagi 100 di CCD yang bakal didapat dari soal ini itu berapa lagi. Atau gimana ya? Intinya itu sih kalau pertanyaannya kenapa dikali 0,5 ya karena kalau misalnya kita pengen hitung CCD hasil pengincaran. tapi kalau misalkan pertanyaannya oke, bentar. Aku jadi bingung. Oke, oke. Mungkin aku bilang gini. Jadi, mohon maaf tadi aku riset dulu. Nah, misalkan permisalannya itu 1 mili itu diambil 0,5 mili diambil 100 mili. Eh, diencerin di 100 mili. Nah, dari yang 100 mili ini diambil baru deh ke 1 mili kupet. Ini kupet ya, anggap. Ini volume sampelnya 1 mili. Volume totalnya itu 3 mili. Nah, si CC sample yang kalian dapat ini permisalan. CC sample yang kalian dapat itu adalah CC sample yang ada di kupet sini, teman-teman. Oke, jadi CC sample yang buat itu adalah di sini. Maka, C sebenarnya C real C realnya itu tetap harus dikali penginceran jadinya. C realnya itu sama dengan CC sample dikalikan 100 dibagi 0,5 atau pengincerannya berapa kali kan? 20 kali. Jadi, C yang sebenarnya yang kalian ukur itu adalah aku balik aja misalnya. Karena ada yang mainnya juga kebetulan. Jadi, perjawaban buat yang nanya ini ya. Kalau ada penginceran, kita tetap kali faktor penginceran. Ya, walaupun udah dibagi dengan volume total. Oke, jadi ada dua jenis penginceran. Kalau pengincerannya langsung di dalam kufet, kayak ini misalnya 1 mili, ke dalam 3 mili, itu nggak perlu dikali faktor penginceran lagi. Tapi kalau misalkan pengincerannya itu sebelum dimasukin ke kufet, jadi misalkan diambil 0,5 ke 100 mili, terus nanti dari 100 mili itu diambil 1 mili, dimasukin kufet, ditotalin 3 mili, baru dikali faktor penginceran. Apakah aku bayang sepanjang pakai faktor penginceran atau faktoran tidak? Kalau soal nomor 3, itu nggak ada faktor penginceran. Oke ya, dipanggil ya teman-teman, kalau soal nomor 3, itu nggak ada faktor penginceran. Karena pasti konsentrasinya. Tapi kalau ada pemisahan, jadi sebelum di SMP 1 mili ini dimasukin kufet itu ada penginceran dulu di labu sebelumnya, baru itu kita masukin ke penginceran. Jadi gitu ya, kapan kita pakai penginceran, kapan. Jadi perlu dimahamin, bentuk soalnya gimana. Jadi sebenarnya itu soal-soal humanality, itu mana itu gampang ya, rumusnya itu sedangnya cuma mungkin ke arah sananya itu kalian ke arah ada penginceran atau nggak. Ini tuh alikuat atau bukan. di bagian situnya aja sih yang agak ribet. Oke. Sambil nunggu ada pertanyaan, mungkin aku lanjut dulu ya. Jadi di fluoresensi, ini kan ada pertanyaan ini. Mengapa panjang gelombang eksitasi berbeda dengan panjang gelombang MC? Jadi bedanya, kalau di proses fluoresensi, fluoresensi itu kayak gini ya teman-teman, ini ada sumber cahaya, ada sumber cahaya, nah sumber cahaya, ini itu bakal kena monokromator, C3 ya prisma ya, bukan illuminate. Oke, terus kalian kena kufet, nah ini sampel, ini prisma, ini kufet, nah kalau misalkan spektro fotometri UVVs, kan detektor itu langsung di depan ya, di depan sini detektor, nah tapi kalau fluoresensi, karena kita diukur adalah berapa sih fluoresensi kan, maka dia itu ke arah 90 derajat, misalnya ada prisma 2, ini prisma 2 absorpsi, ini prisma emisi, nah baru nanti ke detektor. jadi apa sih bedanya fluoresensi dengan emisi biasa, nah kalau emisi biasa di AES, dia itu kan nggak ada proses penyerapan cahaya, kalau teman-teman masih ingat ya, jadi bener-bener si sampel, si atom itu diatomisasi, nanti dia langsung menghasilkan emisi, nah kalau absorpsi, kalau absorpsi itu, eh kalau fluoresensi, dia itu nyerap cahaya dulu nih, dia nyerap cahaya, nanti cahayanya itu bakal dikeluarin, atau diemisikan, nah itu yang diukum, jadi itu ya bedanya fluoresensi dengan emisi, nah terus mungkin teman-teman pernah lihat ada diagram diabung C, nah jadi buat jawab yang C, mengapa panjang gelombang isitasi berbeda dengan panjang gelombang emisi, karena terjadi proses relaksasi relaksasi tanpa mengeluarkan energi cahaya, oke, aku tuh bingung ya, sama-sama ngelakannya itu, karena kayak yang tadi, si B sama si C nya itu berhubungan gitu ya, nah sekarang juga sama, si C sama si D nya itu saling berhubungan gitu jawabannya itu, jadi kayak kalau kalian jawab lengkap di C, nanti juga itu ngulang gitu, ngulang jawaban, nah jadi karena terjadi proses relaksasi tanpa mengeluarkan energi, sehingga lambda emisinya itu dia lebih besar daripada lambda eksitasi atau absorpsi, absorpsi, nah jadi, kalau misalnya kalian pernah lihat ya, dia ganja blonski, dia itu misalkan ada satu atom, dia itu misalkan mengalami absorpsi sampai tingkat atas, misalnya ini S0, ke S1, maka dia itu akan mengalami yang namanya itu penurunan energi, nah penurunan energi itu banyak jenisnya, nah itu dijawab di soal yang D, nah relaksasi ini, dia itu tidak mengeluarkan energi cahaya, jadi energinya itu bisa ke energi lain lah, bisa ke panas, bisa enggak gitu ya, nah jadi makanya pas turun, pas turun itu udah enggak sama sebelumnya, jadi ini itu absorpsi, lambda abs, ini lambda emisi, nah karena energinya itu lebih rendah, makanya itu panjang gelombangnya lebih tinggi, makanya itu berbeda gitu ya, panjang gelombang eksitasi sama panjang gelombang emisi, terus baru di B, di D, di D ditanya, sebutkan dan jelaskan berbagai proses yang berkompetensi dengan fluoresensi, nah jadi berbagai proses yang berkompetensi, berkompetisi, kayak teman-teman kalau misalkan ada merasa janggal, nanti di perbaiki aja, yang pertama itu ada relaksasi vibrasi, nah relaksasi vibrasi, itu tuh dia turun tingkat vibrasinya, tingkat energi vibrasi, jadi yang panah-panah kecil itu namanya relaksasi vibrasi, atau vibrational relaxation, jadi dia itu turun, energi-energi vibrasinya itu energi vibrasi tanpa mengawalkan cahaya, nah terus bisa juga nih, dia itu misalkannya dari S0, eh dari S sama dengan 2, S itu tingkat energi ya, dia itu ke tingkat energi 1, nah dia itu bisa turun teman-teman, ke S1, ini namanya IC, atau internal conversion, internal conversion, nah internal conversion itu dia turun tingkat energi eksitasinya, jadi turun energi eksitasinya tanpa mengeluarkan cahaya sama, terus yang ketiga itu ada external conversion, ini bisa dibaca aja ya, tapi intinya si internal conversion itu dia misalkan dia turun ke bawah dari S1 ke S0, tapi yang dihasilkannya itu bukan cahaya, tapi misalkan panas, jadi atau enggak si energinya itu bukannya jadi emisi, tapi misalkan dari pelarut ke molekul, iya dari pelarut ke molekul gitu, eh sorry, dari molekul ke pelarut gitu, jadi bukan ditansar sebagai cahaya, tapi sebagai energi lain, itu namanya external conversion, jadi bedanya itu, kalau internal conversion itu dia dari tingkat atas ke tingkat bawah, masih di satu yang sama, tapi kalau external conversion itu dia pindah, tapi energinya itu dipindahin ke orang lain gitu, kalau internal itu aku enggak tahu sih dia dipindahinnya kemana, yang terakhir itu ada ESC, atau inter-system crossing, nah ini yang cukup penting, jadi inter-system cross itu dia dia keadaan triplet, nah pengaruhnya apa? dia itu meningkatkan phosphoresensi, nah phosphoresensi ini enggak terukur ketika kalian melakukan fluoresensi, jadi kalau disini ada S1 ini itu singlet ya, nanti disini ada triplet, energi triplet, nah dia itu bakal turun ke sini si energinya itu, ini namanya inter-system conversion, inter-system crossing, atau conversion ya aku lupa teman-teman nanti dicari aja crossing atau tapi ESC, nah kalau triplet dia itu phosphoresensi ya, bukan fluoresensi, bedanya apa kalau phosphoresensi itu lebih lama karena dia itu ada perpindahan spin dulu ya, larangan spin, nah itu dibahasnya di SIK atau SKA gitu ya, tetapi phosphoresensi, fluoresensi, larangan spin, dan lain-lain, tapi kalau di kimianalitik, disini kalian cuma tahu kalau hyposporesi itu adalah pengganggu dari fluoresensi dan waktunya dia lebih lama. Oke, jadi itu jawaban buat yang D, teman-teman. Oke, sampai sini fluoresensi apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? jadi kurang-kurang lebih materinya itu tinggal di atur-atur aja. Jadi metode analitik pengukuran itu ada satu lagi teman-teman. Metode standard email, tapi seingatku itu pembahasannya ada di ini ya, di apa sih namanya itu? Aduh, di 105 belajar. iya, kalau nggak salah. Nah, karena waktunya udah abis ya, aku lupa kok sampai jam 10 ternyata sampai setengah 10. Nah, sekarang dari kalian dibebasin aja mau dicukupkan atau bahas teori buat jawab soal nomor 4. Nah, buat Nanda, gimana? Boleh sih, Kak, dilanjut aja. Tapi mungkin jangan yang terlalu panjang-panjang gitu, mungkin. Ayo, gimana? Boleh sih, Kak, kalau mau lanjut. Yang lain gimana? Aku udah, ini juga, aku udah bilang Kak Wira, boleh? Oke, harusnya nggak terlalu banyak sih. Mungkin aku lanjut dulu ya. Mungkin teman-teman, kalau emang udah waktunya untuk istirahat, ya mungkin nggak apa-apa ya. Nanti bisa lihat rekaman. Tapi kalau teman-teman yang masih tengok nomor-nomornya, ya boleh kita lanjut dulu aja. Oke, sekarang yang nomor 4. Ini lebih ke teoretis. Ini nilainya 2 ya teman-teman. terlalu difokuskan. Tapi tetap harus fokus. Oke, kita jawab nomor A. Oke, nomor A itu sangat mungkin teman bagi kalian yang masih ingat materi ini ya. Diingat, apa sih namanya itu? Masih ingat praktikum NR kalian. Jadi, itu adalah praktikum NR kalian, modul penentuan tetapan organisasi. Nah, jadi, di yang A, gimana sih cara untuk menentukan nilai KA suatu sinyawa dengan spektroskopis sinar tampak, itu caranya itu teman-teman? dengan mengukur oke, benar. Oke, aku coba atur dulu sebentar. Oke, jadi jawabannya itu dengan mengukur pada 3 PH. Dengan mengukur bagaimana sih cara untuk menentukan nilai KA dari suatu asam mana itu dengan cara mengukur di satu lambda pada 3 kondisi PH. Pada minimal, eh, pada 3 kondisi PH. Yaitu asam, basah, dan range PH indikator. oke, jadi 3 kondisi, yaitu asam, kondisi basah, dan kode H indikator. Oke, mungkin gimana sih caranya? Sebenarnya jawaban kayak gini itu udah benar gitu. Cuma di beberapa, di soal-soal tahun sebelumnya, yaitu beneran dijadiin satu soal khusus gitu. Jadi kalian disuruh hitung juga. Nah, contohnya itu soal yang ini. Oke, bentar. Nah, terus kalian bahas. Itu di tahun berapa? 1 menuju. 2016. Oke, nah ini soalnya ya. penyimpangan hukum lamborbit dapat terjadi jika konsentrasi spesif penyerap kertimbangan lah gitu lah intinya. Nah, untuk menentukan tetapan disosiasi, nah, tiga larutan tersebut, total konsentrasi 5,5-5 dibuat sangat asam. Ini PH1 yang asam, kemudian memiliki asam masih segini. Larutan kedua, PH sangat basah. Terus yang ketiga itu PH pada si rentang indikatornya, yaitu 2,91. jadi jawaban yang A dengan cara mengukur di satu lambda pada tendisi PH. Nah, di soal nomor 4 yang 2016, aku akan jelasin gimana cara nentuinnya gitu. Nah, di sini jelaskan dengan singkat mengapa pengukuran absorbenasi larutan H saat sangat dipengalui oleh PH larutan. Nah, jadi jawabannya itu sekalian jawab yang B, sekalian jawab yang B ini, kalau misalkan kita punya senyawa HA, dia terionisasi menjadi H plus tambah A min. Nah, misalkan kita paling gampang aja metil merah. Nah, metil merah misalkan di kondisi sangat asam, dia itu warnanya merah. Jadi itu merah. Merah. Sedangkan amin itu warnanya ni. Nah, oleh karena itu, ketika PH-nya itu berubah, maka salah satu spesies itu akan dominan. Jadi, kalau misalkan lagi asam, HA-nya itu jadi merah, ya otomatis absorbansinya itu akan tinggi pada lambda merah gitu ya. Atau lambda kondisi dia menyerap merah. Tapi, amin itu akan kecil gitu. Jadi, nggak terukur. Tapi, kalau misalkan misalkan ini di lambda 430, ini di lambda 520. Karena, walaupun kebalik ya harusnya merah yang G520. Eh, bener nih, bener. ini HA itu merah di 430, amin itu kuning di 520. Nah, ketika kita mengukur pada PH2, PH2 kan asam ya, maka di 430 akan tinggi. Sedangkan, pada PH yang tinggi, yaitu si aminnya itu dominan, maka PH-nya akan rendah. Kita bikin lambda, ini absorbenci. Nah, misalkan dia itu bakal kayak gini nanti. nah, misalkan ini di PH2 misalkan ya, PH asam. Nah, tapi, kalau misalkan kita ukur di PH yang berbeda, misalkan kita ukurnya di PH3. PH3, nanti dia bakal gini teman-teman. Eh, PH3 terlalu dikit. PH berapa? 10. Nah, di PH 10, gimana dikenturkan? Di PH 10, kita bikin begini. Nah, ini misalkan di PH 10. Aku nggak bener banget ya gambarnya. Nggak apa-apa lah. Misalnya gini ya, ngelihat teman-teman. Kalau misalkan kita ngekode lambda 430, maka pada PH 2, itu kan dia absorbensinya itu akan tinggi, akan di sini, kan? Nah, sedangkan pada PH 10, absorbensinya akan di bawah. Makanya pengukuran HA itu akan dipengaruhi PH larutan karena terjadi kestimbangan ionisasi. Jadi, kalau PH-nya berubah, nanti spesi yang dominannya berubah, maka absorbensinya itu akan berubah. Nah, itu menjawab jawaban yang A. Nah, menjawabannya yang B, bahkan sketsa kurva pada HA, pada soal A, tandai pandemi maksimum untuk masing-masing spesi pada titik isobestik. Dan titik isobestik. Nah, misalkan kita tadi baru bikin dua ya, PH 2, PH 10. Nah, mungkin kita tambahin nih, PH, kan, 4 titik. Nah, pada PH berapa ya? ini misalkan, PH 4, terus satu lagi, ini, kuning aja. Kuning gak kaya, tante-tante. Udah, ganti merah aja deh. Eh, merah udah. dia diri tua. Nah, satu lagi, dia bisa ngelit. Ini PH 8. Oke. Bisa lebih bagus ya. Mungkin teman-teman, referensinya bisa lihat jika PPT yang lebih jelas. Ini aku kurang jelas sih. Tapi intinya, kayak nih, kondisi PH, intinya, semakin besar PH, jadi dari merah ke biru, ke biru muda, itu kan di lambda 430, si HA-nya itu makin kecil, absorbasinya. Kenapa? Karena di 430, ini adalah lambda max dari, lambda max dari HA. Sedangkan, di sini, ini permisalan ya, karena gak ada angka ini. Jadi di sini, di 520, dia adalah lambda max dari amin. Makanya, semakin tinggi PH, maka, absorbasinya akan naik. Karena, aminnya itu semakin besar. Nah, perpotongan, jadi kalau kalian suruh gambarin kayak gini, itu harus ada yang perpotongan ya, Kalau gak ada, kalian jawabin, ini dinamakan titik isobestik. Nah, titik isobestik, itu adalah titik di mana absorbansi tetap pada semua PH. Nah, ini ngejawab soal yang B, B nomor 4 bawah. Jadi, untuk persekuan titik tersemanah, mungkinkah analis dilakukan tanpa menyamakan semua PH? Jawabannya, bisa. di lambda pada titik isobestik. Nah, jadi kayak gitu ya, teman-teman. Jadi, kalau jawaban yang di atas, kalian gambar kurvanya, kalau ada 4 garis, nah, kalian gambarnya harus benar gitu ya. Yang kiri itu, misalkan, dia makin lama makin turun, yang kanan itu makin naik. Jadi, gak boleh kebalik. Eh, kebalik boleh, asal jangan salah aja. Paham gak sih maksudnya? Ya, gitu lah yang dulu. Harus ada titik perpotongan yang dinamakan sebagai titik isobestik. Oke, itu jawaban A sampai. Oke, teman-teman, apa-apa ada pertanyaan di sini? Sebelum kita ke perhitungannya. Sambil ngalir, kita jawab yang C-nya. Tentukan hitung nilai PKA. Nah, kita tadi balik ya ke, tapi aku gambarin ini aja, gambarannya. Jadi, di PH2, eh, di PH2 asam, jadi absorbansi asam, itu akan sama dengan epsilon HA dikali B kali konsentrasi HA. Sedangkan, di A basah, itu semeninan epsilon dari A min dikali B dikali konsentrasi dari A min. Kenapa? karena di asam itu hanya ada spesi HA dan di konsentrasi basah hanya ada spesi amin. Perlu diingat ya. Jadi, kita anggap seksial. CHA di sini itu kan nilainya 5 konsentrasinya akan selalu segini gitu. Amin juga akan sama. Jadi, dari sini kita bisa dapat nilai epsilon dari masing-masing. Epsilon HA sama epsilon dari aminnya. Berapa? Nah, habis itu kalian hitung di PH2,91. jadi A PH2,91 sama dengan epsilon HA kali B kali CHA ditambah epsilon A min dikali B kali konsentrasi amin. Nah, kalian kan ini dapat supersamaan ya. CHA-nya C aminnya itu berapa? Tapi kita tahu CHA ditambah C amin itu adalah 5 kali 10 pangkat minus 5. Nah, dari sini kita bisa dapat konsentrasi HA berapa? Konsentrasi amin berapa? Tinggal pakai persamaan aja kan? Nah, terus baru habis itu kita masukin kirmus PH sama dengan PKA ditambah log konsentrasi amin dibagi dengan konsentrasi HA. Nah, PH-nya itu 2,91 konsentrasi amin HA-nya didapat dari sebelumnya terus PKA-nya bisa kita temui. Jadi kayak gitu cara menghitung PKA menggunakan spektrum fotomatis di BVC ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan yang gue disini? Oke, sisanya teoretis cepat. Nah, ya, nanti bisa cari ya. Di sini CHA-nya berapa? ini harusnya kita pakai konsentrasi ya. Karena kalau secara analitik itu C itu buat konsentrasi total. Jadi harusnya pakai tanda kurung. Tapi ya, udah, nggak apa-apa. Oke. Oke, jadi pertanyaan ya, jadi cara nentuin absorptifitas molarnya gini, ya. Oke, jadi cara buat nentuin absorptifitas molarnya itu pakai yang ini. pakai absorbansi asam sama absorbansi basah. Mungkin aku contohin satu, di sini buat nentuin konsentrasi epsilon yang ini ya, epsilon yang amin. Nah, kan konsentrasi HA itu kan 5 x 10 minus 5. Nah, ketika basah, ketika basah, amin adalah 5 x 10 minus 5. Kenapa? Karena spesie dominan itu pasti amin kan? Si HA-nya udah nggak ada. Jadi kita langsung, A ketika basah, A ketika basah, 1,4. Jadi 1,4 0 sama dengan epsilon amin dikali B-nya itu 1 biasanya ya. B-nya itu 1. Anggap 1 aja nggak apa-apa sih. Nanti dikali C-nya 5 x 10 minus 5. Oke, jadi nanti dapat epsilon amin-nya buat Nanti buat HA juga sama. pakai yang asam. jadi absorbansi asam dibagi 5 x 10 pangkat minus ini. Oke, jadi seperti itu saja caranya. Baka jelas. Oke ya, kita lanjut dulu aja ke yang C. Jadi ini soal yang C. pertanyaannya itu apa fungsi nyala pada Ea, eh apa fungsi nyala pada SA? Apakah ICB punya fungsi yang sama? Oke, jawabannya tadi udah aku jelasin ya. Jadi nyala pada SA itu untuk atomisasi dan eksitasi. Jawabannya sama ya. Tapi kalau kalian pengen nambahin takutnya itu ada perfected yang beda dari jelasin. Jadi mungkin kalian bisa tonohin. ICB juga fungsi nyalanya sama tapi nyalanya itu pakai plasma. Jadi kalau SA itu pakai api dia saya nyala api kalau ICB pakai plasma. Itu mungkin buat nomor. Terus spektro fotometris serapan dan fluoresensi berbeda. Apa perbedaan utamanya? Oke, dia ada dua monopromator ya. Jawab yang E juga. Ada dua monopromator dan emisi diukur 90 derajat dari sinar datang. Oke, ini penting juga ya. Oke, aku ditambahkan ini fluoresensi. Jadi buat fluoresensi itu bedanya dia ada dua monopromator dan emisi diukur 50 derajat dari sinar datang. Nah, ada berapa monopromator? Jadi ada dua ya. Satu ada juga. Yang satu itu buat sinar datang yang satu lagi itu buat yang sinar disini. Nah, pada spektrum emisi atom pengaturan tempel yang stabil menjadi faktor penting. Kenapa? karena suhu itu akan mempengaruhi jumlah atom teresitasi. Nah, kalau misalkan kita lihat misalkan ada M misalkan M di rincangnya itu dia ada 10 pada suhu 15 eh pada suhu 350 derajat Celsius misalnya. Tapi ketika pada suhu 360 derajat Celsius M bintangnya itu cuma 9 eh cuma 8. Otomatis dia kan emisinya bakal beda ya. Ketika dia turun maka nanti intensitasnya itu misalkan 0,5 tapi kalau cuma ada 8 atom yang teresitasi maka nanti intensitasnya itu misalkan cuma 0,3 maka nanti intensitasnya itu akan berpengaruh pada atom yang intensitasnya itu berapa. Jadi kenapa pengaturan temperatur stabil itu faktor penting karena suhu itu atau temperatur akan menaruhi atau menentukan jumlah atom yang intensitasnya nah apabila jumlah atom intensitasnya itu berbeda maka nanti intensitasnya itu juga akan berbeda. Cara mengatasinya gimana? Pakai metode standar internal tapi nggak ada kondisi. Oke jadi itu ya kenapa sih suhu itu harus stabil? Terus yang B apa ini maksudnya dengan spektro fotometer bekas ganda? Oke mungkin kalau bekas ganda itu apa ya? gimana cara jelasin? Apa sih namanya itu? Aku jelasin secara narasi aja mungkin teman-teman tahu secara membahasnya jadi pada spektro fotometer bekas ganda cahaya dibagi dua menuju sampel dan standar oke sayangnya di ITB nggak punya maksudnya itu di kimia ITB nggak punya jadi kita nggak bisa ngelihat langsung nah tapi kalau teman-teman nanti berkesempatan ngelihat spektro fotometer dia itu bakal ada dua sinar misalnya ada satu sinar nah sinarnya itu dia akan masuk ke monokromator terus dia dipotong di chopper pemotong ini chopper eh chopper itu pemotong dia monokromator tapi aku nanti teman-teman bisa aku lupa monokromator dulu atau chopper dulu nah nanti sinarnya itu kebagi yang satu dia itu menuju ke blanco yang satu lagi dia menuju ke sampel jadi nanti tempat wadah kupetnya itu ada dua mungkin teman-teman yang pernah pakai apa sih namanya itu pernah pakai kupet gitu ya kan tempat sampel itu cuma satu ya nah kalian berkes ganda dia itu bakal ada banyak gitu eh minimal dua gitu satu itu buat nyimpen blanco satu buat sampel jadi nanti intensitas yang dikasih intensitas yang dikasihnya itu di detektor itu udah intensitas di t dibagi dengan inol ini itu adalah i dari blanco nah kalau kesan kalian nggak pakai sinar ganda jadi kalian pakai yang spekul biasa maka inolnya itu akan disesuaikan dengan blanco di awal nah kan kita nggak tahu ya selama perjalanan itu si sinar awalnya itu tersama atau nggak sebenarnya itu jadi sebenarnya itu kurang akurat eh baik tapi lebih baik lagi kalau berkes ganda spektro fotometer berkes ganda karena selama pengukuran itu bakal dikoreksi terus sama blanco jadi nanti absorbansinya itu absorbansi dikoreksi blanco jadi intinya gitu lah jadi absorbansi sampelnya itu selalu dikoreksi blanco gitu kalau kalian pakai yang si pinar tunggal jadi nggak dikoreksi blanco jadi blanco itu bener-bener cuma ngenolin di awal doang sisanya yaudah sampel sampel dibagi dengan blanco yang awalnya itu berapa nah itu ya bedanya spektro fotometer sinar ganda eh ganda dengan bekas pinjaman jadi kayak gini kalau secara penulisannya aku bingung juga kalian cari aja eh kalian sangkai sendiri oke terus kalau yang H sebutkan apa yang menjadi tempat sampel baterinya pada SSA pada SAA kalau SAA dia itu nyala ya tempat sampelnya nyala api kalau spektro fotometer UV dia itu kufet kuarsa kenapa sih kuarsa karena kuarsa itu oh kufet kuarsa kalau sinar tampak kufet plastik nah pertanyaannya kenapa sih UV itu pakenya kufet kuarsa karena plastik nyerap di UV jadi kalau nanti kalian dapat ini ya penelitiannya itu pakai UV di singkat akhir kalian jangan pakai kufet plastik buat ngukur di UV jadi harus pakai kufet yang kuarsa jadi cari kufet kuarsa nah jadi itu sih bedanya terus dimaksud dengan pemadaman pemadaman itu menurunnya intensitas fluoresensi menurunnya menurunnya fluoresensi fluoresensi ya istilah pemadaman kan ya jadi fluoresensinya itu intensitasnya menurun ataupun malah nggak ada fluoresensi contohnya itu adalah penambahan logang berat penambahan logang berat atau oksigen nah jadi oksigen itu kan dia bisa mengoksidasi satu senyawa ya teman-teman jadi kalau misalkan kita punya senyawa yang berfluorosensi nah terus tiba-tiba kita masukin oksigen yang banyak maka si senyawa itu akan teroksidasi nah hasil senyawa teroksidasinya itu kan dia tidak menghasilkan fluoresensi nah makanya nanti fluoresensinya itu bisa padang gitu ibaratnya kayak gitu jadi istilahnya pemadaman atau bisa lebih contohnya bisa dilihat di tempatnya disini ada ya 2 poin doang kok nggak perlu terlumur rebutkan ya nah terus terakhir pada senyawa dengan dikatakan maka transisi yang terjadi adalah N per sigma bintang nah dan ini sulit diamati mengapa? karena kayak yang pertama epsilon-nya itu kecil epsilon-nya itu kecil karena probabilitasnya itu tidak cukup besar mungkin teman-teman penasaran kenapa probabilitas N ke sigma bintang harusnya udah tau ya pasti dijelasin atau dari N ke P bintang dia epsilon-nya itu kecil dua-duanya ini tuh karena orbital karena harus ada penyesuaian orbital jadi alesannya itu adanya penyesuaian kan orbital N mungkin teman-teman masih ingat di SIK orbital N itu kan bebas ya orbital P bisa orbital D sedangkan sigma bintang sama P bintang kan dia jelas ya orbitalnya kayak gimana jadi karena ada penyesuaian orbital makanya itu lebih ribet gitu penyesuaian orbital makanya itu lebih ribet makanya itu probabilitas atau peluang terjadinya itu lebih kecil jadi sulit diamati karena pertama selama kecil kedua energi besar dan lambdanya itu kecil pada daerah UV pada daerah UV sehingga banyak sehingga banyak peganggu oke kayak misalkan pelarut air itu kan di 180 nanometer eh ya di 180 nanometer dia itu udah bisa ngebaca jadi kalau misalkan kalian ngukur di 170 maka kalian udah gak bisa pakai air kenapa? karena ya si airnya itu bakal nyerap juga makanya nanti lambdanya akan tertutup sama air gitu nah makanya semakin kecil lambda UV itu sebenarnya makin gak baik pakai UVV jadi harus udah pakai metode angisi yang lain tapi alesannya itu ya epsilonnya kecil terus energinya besar dan lambdanya itu kecil eh lambdanya makanya kecil pada daerah UV sehingga banyak memunggu jadi itu ya alesan kenapa transisinya itu sulit diamati oke jadi kayak gitu teman-teman buat pembahasan IPS 2022 ya apakah pengen ditanyakan dulu secara umum bebas apa saja besok oke terus betul ya teman-teman ya selain kalau kalian nanti ada minat di analitik ataupun di nanti kerja di bagian analitik ini aspek dan kromatografi itu merupakan materi yang cukup penting gitu jadinya itu eh penting penting banget malahan ya jadi kalau kalian nanti bakal kepakai banget lah itu ya teori-teorinya dan juga cara perhitungannya walaupun katakan nanti di UTS 2 eh UTS 2 sih di tingkat akhir oke oke jadi ada pertanyaan ya mau nanya bedanya senyawa yang berfluoresensi sama nggak bisa itu apa oke jadi senyawa yang bisa berfluoresensi itu adalah senyawa yang bisa oh bisa oke bentar ya jadi apa sih bedanya senyawa yang berfluoresensi dan senyawa yang tidak bisa berfluoresensi senyawa yang bisa berfluoresensi itu adalah senyawa yang kalau dia disinari cahaya maka dia itu bisa mengeluarkan balik si cahaya oke jadi misalkan ada suatu senyawa suatu senyawa dia itu bisa nyerap cahaya terus ketika dia balik lagi dia ngasalin cahaya di daerah UV UV atau visible nah dia itu ketika si suatu senyawa misalkan dia adalah senyawa klorosene senyawa yang bisa berfluoresensi ya jadi senyawa yang bisa berfluoresensi adalah senyawa yang ketika dia itu dikenai suatu sinar terus dia itu melepaskan sinar lagi di daerah UV-V jadi wajib dia UV-V dia adalah senyawa yang disebut sebagai senyawa yang berfluoresensi tapi kalau misalkan sisi dia itu tidak bisa mengembalikan lagi di daerah UV-V atau biasanya itu dia lebih kecil lagi misalkan ke daerah mikro atau sel bawahnya maka nanti dia itu tidak akan menghasilkan warna atau kunsenar UV bahkan dibilang senyawanya itu tidak bisa berfluoresensi jadi konsep utama dari senyawa yang fluoresensi itu adalah senyawa yang bisa menyerah kemudian melepaskan kembali atau mengemisikan kembali sehaya di daerah UV-V atau fusibola dia disebut dengan senyawa yang bisa berfluoresensi itu aja sih jadi bedanya kayak gitu makanya senyawa yang punya struktur terbuka dia itu tidak bisa berfluoresensi karena ya relaksasi vibrasi yang sangat tinggi jadi bisa aja jadi yang dikeluarkan itu bukan dalam bentuk cahaya gitu tapi dalam bentuk layu jadi gitu sih kebayang gak jadi jadi kalau kalian nanti tinggal dengan senyawa berfluoresensi jadi pasti dia itu harus bisa ngeluarin sinar UV atau fusibola kalau gak bisa keduanya ya dia masih ngeluarin berfluoresensi oke terus tanyaan ya gimana cara kita tahu kalau pakai standar tunggal ganda dalam dan kantawan kalau di soal ada keywordnya atau gimana oke jadi di soal itu biasanya itu ada kok keywordnya jadi nanti tergantung kita ngeliatnya itu kayak gimana kalau tunggal udah jelas banget dia udah bakal ada tabel iya gak sih jadi kalau misalkan kayak soal standar tunggal yaudah dia kayak tadi ya soal analis 1 yaudah analis 1 dikasih tahu dia itu mengukur pakai apa terus yaudah nah kalau misalkan dia itu ada banyak datanya itu maka nanti biasanya dia pakai yang standar ganda oke aku sedang menunjukkan dulu oke ya kita bisa lihat soal nomor 3 di 2020 nah kalau kita lihat jika 5 milisample direaksikan dengan coprizon dan dianjarkan hingga 10 mili diperoleh absorban sebasan makam 118 nah jika 5 milisample ditambahkan 1 mili larutan standar ada kata sampel ditambahkan larutan standar nah ini adalah soal penambahan standar adisi atau penambahan standar nah dia tunggal apa ganda dia tunggal karena cuma ada satu sampel ditambahkan 1 mili standar terus udah gak ada data kaya sebelumnya kalau sebelumnya kan ada tabel ya tabelnya itu lengkap dia ngasih tau nih volume standar apa aja intensitasnya berapa aja nah itu bedain standar adisi ganda atau enggak terus standar dalam bagaimana terus standar internal standar internal itu biasanya dia ada 2 konsurbansi atau 2 intensitas nah contohnya kayak gini tapi misalnya intensitas kok ya standar standar internal itu biasanya dipakai buat ICP atau IES nah kata kuncinya itu nah ini ini ada dijelas ya dimenggunakan litium sebagai standar dalam tapi kalau gak ada kata ini ya kita lihat aja disini dia ada 2 data ada intensitas dari natrium terus ada intensitas dari litium nah nanti kalian bagi nih katanya udah gak bagi nah nanti yang diplot itu adalah konsentrasi si natriumnya senyawa utama sama si absorbansi eh intensitas yang ada dibagi gitu nah gitu kalau standar dalam itu selalu ganda jadi standar dalam itu gak ada tunggal karena kalau tunggal kita bisa ngecek populasi atau kan jadi standar dalam itu selalu ganda kalau standar penambah standar sama standar eksternal kita lihat aja dia tuh standarnya ada banyak atau standarnya itu cuma 1 jadi kayak gitu oke apakah sudah cukup jelas oke carang hitung standar handisi tunggal dia mirip ya sama kayak standar yang ganda jadi kita bandingin eh iya A sampel biasanya gak dikasih standar itu kan epsilon kali B kali C sampel kita bagi sama A dari sampel tambah standar jadi yang aku dari bawahin merah jadi 5 mili sampel ditambah 1 mili latar standar nah kemudian diensurkan yang ke 10 mili nah jadi nanti E kali B kali C sal kali volume sampel dibagi volume total ditambah E kali B eh ini bisa langsung aja karena kita gak bikin persamaan dari sini E sampelnya ibaratnya dikeluarin ditambah C standar kali volume standar dibagi dengan volume total nah ini kan E B nya bisa dicoret C sampelnya dicari volume standar volume total ada volume sistem nya sudah ada volume standar sudah ada ya ada rumus secepatnya cuma aku lupa kayak gimana cuma ya kalau gak tau kayak gini juga oke kayak gitu ya terus pertanyaan lagi kalau ada tabel satu data berarti standar luar kita dilihat lagi kalau standar itu kemungkinannya dua standar luar atau penemuan standar jadi kita lihat lagi narasinya kalau misalkan narasinya kayak gini kayak gini ke dalam copet dimasukkan 1 miliar terus sejumlah volume tertentu larutan standar nah ini artinya standarnya dimasukin jadi standar adisi tapi kalau kenarasinya seperti ini yang mana disiapkan deret standar jadi menyiapkan deret larutan standar nah itu adalah standar eksternal tapi ya kita lihat aja soalnya kalau yang analis dua iya kan tidak memasukkan sampel ke dalam standar terus ada lagi kalau pakai standar eksternal pasti absorbasi sampelnya itu diukur langsung kalau misalkan standar luar itu gak ada pengukuran absorbasi sampel disini atau intensitas adanya 0 mili cuma itu gak diukur gitu kelihatan gak bedanya coba kalian kerjakan salah-salah sebelumnya tanpa lihat jawaban gitu ya pasti nanti kelihatan oh ini pakai standar apa ya metode standar dalam kah standar eksternal ataupun kenapa oke udah yang pengen ditanya lagi atau sebelum jelas jadi pakai standar internal dalam oke mungkin aku balikin ke nah aja ya boleh di stop share dulu pak oke ini kayaknya pada udah capek juga udah malam jadi aku cepet aja dukung bentar oke ya jadi segitu ya terima kasih kak Restu atas tutorialnya malam ini semoga kita bisa dilancarkan besok di ujian nanspeknya ya dan juga ujian SFP udah segitu aja terima kasih sih semuanya yang udah dateng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa isi feedback ya nanti aku share di grup makasih kak yuk nanti kalau ada pengen tanya aja terima kasih kak terima kasih kak oke aku izin pamit ya men